Sungai Bintang Surgawi, Planet Abadi, Markas Besar Aliansi Tripartit Di kantor Liu Yi, Guru Abadi, Permaisuri Abadi, Yao, dan Liu Yi masih ada di sana. Su Yunyan menggantikan Liu Yi untuk menangani semua urusan dan pergi. Mereka berempat memandangi si cantik yang yang tak sadarkan diri dengan berat hati. Air mata Yao dan Liu Yi tidak pernah berhenti. Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi memandang putri mereka. Mereka belum pernah melihat putri mereka begitu sedih, dan hati mereka sakit. Namun meski begitu, meski sebagai Raja Surgawi, mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Akar dari segalanya adalah Luan, dan Luan tidak ada di depan mereka. Mereka tidak bisa menyelamatkan siapapun. Yang ada hanya suara tangis di dalam kamar. Tetapi pada saat ini, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi tiba-tiba merasakan sesuatu, dan tubuh mereka gemetar. Kemudian, Permaisuri Abadi, yang berdiri di samping, berjalan ke sisi kecantikan Yang, berjongkok, dan mengulurkan tangannya ke wajah kecantikan Yang. Yao dan Liu Yi secara alami memperhatikan tindakan Permaisuri Abadi dan segera melihat ke atas. Karena mereka berdua berada di samping si cantik Yang, mereka tidak memperhatikan apapun. Mereka melihat Permaisuri Abadi menjangkau mata si cantik Yang dan dengan lembut mendorongnya ke atas, memperlihatkan sepasang mata. Ketika Yao dan Liu Yi melihat sepasang mata ini, tubuh halus mereka juga bergetar. Mata si cantik yang menjadi hitam. Ini bukan warna hitam biasa, tapi kegelapan yang sangat mirip dengan milik suami mereka. Yang lain tidak begitu jelas mengenai mata suaminya, tetapi mereka lebih jelas daripada orang lain. Mereka telah melihat mata suami mereka lebih dekat dibandingkan orang lain. Karena itulah mereka dapat dengan yakin menentukan bahwa mata si cantik yang sangat mirip dengan mata suami mereka. Itu bahkan sebanding dengan kegelapan mata suami mereka ketika dia menjadi guru surgawi tingkat 8. Bagaimana ini bisa terjadi? Yao buru-buru bertanya, suaranya yang lembut penuh dengan keterkejutan. Aku tidak tahu. Permaisuri Abadi menggelengkan kepalanya dengan lembut, menatap guru Abadi, dan berkata, Mungkinkah sumber rasa ilahi Luan memiliki semacam perubahan yang memengaruhi sumber rasa ilahi yang dikorbankan oleh kecantikan Yang, sehingga memengaruhi sumber rasa ilahi di lautan kesadarannya sendiri. Guru Abadi menganggup dengan berat dan berkata, dia tidak memiliki kemampuan seperti ini. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Apa yang terjadi dengan Luan? Kultifasi Luan selalu menjadi rahasia besar. Dapat dikatakan bahwa hanya Luan, Fuyu, dan tujuh putri Lu yang mengetahuinya. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya, tidak peduli siapa mereka. Lu, dan Permaisuri. Dan Permaisuri. Yao dan Liu Yi tahu betul. Suami mereka telah memberitahu mereka tentang pusat melahap sumber indera ilahi, yang membuat mereka segera terhubung dengannya. Permaisuri Abadi, dan Permaisuri. Permaisuri, Permaisuri, dan Permaisuri. Permaisuri, Permaisuri. Aku juga tidak yakin. Permaisuri Abadi merasakan sumber rasa ilahi dari kecantikan Yang, namun dia tidak berani menggunakan kekuatan rasa ilahi miliknya untuk memasuki sumber rasa ilahi dari kecantikan Yang. Dia khawatir kekuatan eksternal apapun dapat merusak situasi saat ini. Saat ini, memahami kebenaran bukanlah hal yang paling penting. Sebaliknya, dia menarik semua rasa ilahi dari sumber rasa ilahi dan lautan kesadaran kecantikan Yang. Dia bahkan menyebarkan semua ki Abadi di sekitar kecantikan Yang. Dia berkata, tetapi menurut saya, adalah hal yang baik jika ada perubahan. Akan menjadi hal yang buruk jika tidak ada perubahan. Dengan itu, Permaisuri Abadi menarik tangannya, dan si cantik yang menutup matanya. Permaisuri Abadi berdiri. Setelah perubahan, bahkan suasana berat pun lenyap. Semua orang menatap kecantikan Yang untuk melihat apakah ada perubahan selanjutnya. Fakta membuktikan memang ada perubahan. Setelah sekitar setengah jam, tubuh si cantik yang tiba-tiba sedikit gemetar. Kemudian, dia benar-benar berinisiatif untuk membuka matanya secara perlahan. Dia duduk dari tanah dengan susah payah, merasa sedikit pusing. Melihat ini, mereka berempat sangat gembira. Namun, Yao dan Liu Yi jelas lebih bahagia. Yao dan Liu Yi segera mengulurkan tangan mereka untuk membantu si cantik yang duduk. Air mata keduanya mengalir lagi, tapi kali ini, mereka tidak lagi putus asa. Sebaliknya, itu adalah air mata yang dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan. Kecantikan Yang pusing. Setelah duduk dengan bantuan keduanya, dia membuka matanya dan hampir tidak mendapatkan kembali sebagian penglihatannya. Namun, tidak ada lagi kegelapan di matanya. Saat dia hampir tidak bisa melihat dengan jelas, dia menyadari bahwa Yao dan Liu Yi menangis di sampingnya. Hal ini membuatnya sedikit bingung. Namun, dia segera menyadari bahwa bahkan guru ilahi dan permaisuri abadi juga ada di sini. Dia terkejut. Lalu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia segera menyadari sesuatu. Kecantikan Yang sangat cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kenapa Yao dan Liu Yi menangis. Dia juga mengingat kenangan terakhirnya sebelum dia pingsan. Dia tiba-tiba pingsan. Si cantik Yang, Yang segera menyadari sesuatu, bahkan tidak tunduk pada guru ilahi dan permaisuri abadi. Sebaliknya, dia langsung bertanya pada Yao dan Liu Yi. Apa terjadi sesuatu pada suamiku? Di mana dia? Yao dan Liu Yi hanya bisa menggelengkan kepala sambil menangis. Mereka tidak dapat menjawab apapun. Namun, Liu Yi segera berdiri. Karena dia ingin segera memberitahu nyonya tentang kebangkitan kecantikan Yang. Dia tidak bisa membiarkan nyonya-nya terus khawatir. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Heavenly Star River, markas garis depan Fu Klan. Hanya ada satu orang di kantor Panglima besar itu. Fu Yu sedang duduk di kursi. Matanya yang berbintang tampak diam, dan seluruh tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Sudah lama sekali sejak perintah diberikan, namun belum ada satupun berita yang dikirimkan kembali. Ini sudah menjadi berita buruk yang sangat besar. Tangan ramping Fu Yu terjalin, dan dia mengerahkan kekuatan. Pada saat ini, formasi teleportasi tiba-tiba menyala di kantor. Ini adalah satu-satunya perubahan setelah sekian lama. Fu Yu mengangkat kepalanya untuk melihat. Matanya yang berbintang melihat ke arah formasi teleportasi di mana belum ada seorang pun yang muncul. Dia tahu siapa yang datang, dan dia juga tahu pasti akan ada hasilnya. Entah itu sedih atau bahagia. Pasti akan ada hasil yang akurat, dan tidak samar-samar. Jantung Fu Yu sepertinya berhenti berdetak, saat dia melihat sosok Liu Yi muncul dari formasi teleportasi. Saat dia melihat ekspresi Liu Yi, jantungnya berdetak kencang, dan matanya yang berbintang tidak lagi diam. Nyonya, Liu Yi bahkan tidak sempat menyeka air matanya untuk mengendalikan emosinya. Dia berteriak keras kepada Fu Yu, kecantikan yang sudah bangun. Saat kata-kata Liu Yi keluar dari mulutnya, ruangan sunyi yang mematikan itu akhirnya mendapatkan kembali vitalitasnya. Mata Fu Yu yang berbintang berkedip-kedip, tapi hanya itu. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikitpun senyuman. Baiklah, aku mengerti. Fu Yu memandang Liu Yi dan berkata, sebelum suamiku kembali, jangan biarkan si cantik yang beristirahat sendirian. Dia harus ditemani oleh kalian semua. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku. Liu Yi melihat ekspresi tenang Fu Yu. Dia tahu dia terlalu bersemangat. Meskipun kecantikan yang sudah bangun, dia tidak tahu di mana suaminya berada, atau apakah ada bahaya. Dia segera menganggup dan berkata, ya, nyonya. Dengan itu, Liu Yi segera pergi. Hanya Fu Yu yang tersisa di kantor besar itu. Pada saat ini, Fu Yu akhirnya menghela nafas panjang. Dalam proses menghembuskan nafas, tubuhnya justru bergetar. Kemudian, setetes air mata jatuh dari matanya yang berbintang dan melintasi wajah terindah di galaksi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi, bintang tunder cross. Lebih dari 1 juta mil di bawah tanah, lebih dari 500 ribu mil jauhnya di bawah batu yang berat, sesosok tubuh yang mengalami mutilasi parah sedang dalam proses menyelamatkan dirinya sendiri. Luan memasukkan pil abadi ke dalam perutnya, dan bahkan tulang di tangan kanannya pun masuk. Namun, tindakan ini menghabiskan seluruh kekuatan Luan. Tangan Luan langsung tergelincir ke tanah. Pada saat yang sama, energi abadi dari pil abadi segera melonjak ke seluruh tubuh Luan, dan cahaya pelangi menyelimuti Luan. Pil abadi adalah pil penyembuhan tertinggi semoku. Ini bisa menghidupkan kembali orang mati, dan dampaknya langsung terasa. Selama tubuh masih memiliki sedikit kekuatan hidup, pil abadi dapat mengembangkan sedikit kekuatan hidup ini tanpa batas, menjadi benih yang dapat menyelamatkan seluruh kehidupan. Di bawah energi kuat dari pil abadi, tubuh Luan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Daging tumbuh, luka sembuh, tendon dan otot tersambung, dan kulit muncul. Hanya dalam waktu sepuluh napas, kulit Luan telah pulih sepenuhnya, tanpa perubahan apapun, dan tanpa bekas luka apapun. Meskipun organ dalamnya masih dirawat, dalam sepuluh napas waktu ini, Luan ditarik kembali dari ambang kematian ke kondisi luka parah. Lukanya tidak terlalu serius, dan Luan sudah bisa mengendalikan tubuhnya. Saat ini, Luan membuka matanya lagi. Lautan kesadarannya masih sangat sempit. Dalam sepuluh napas waktu ini, dia telah mencoba yang terbaik untuk memulihkan asal rasa spiritualnya, dan tidak menghabiskan energi apapun untuk membangun lautan kesadarannya. Sekarang dia memiliki sejumlah kekuatan untuk mengendalikan tubuhnya dan kekuatan di dalamnya. Meskipun sens spiritualnya tidak cukup untuk bertarung, itu sudah cukup untuk meninggalkan tempat ini. Ya, Luan sedang terburu-buru untuk pergi. Itu bukan karena dia khawatir musuh datang ke sini, tapi karena dia khawatir dengan keluarganya. Dia tahu bahwa jika asal rasa spiritualnya mempunyai masalah besar, si cantik yang pasti akan mendapat masalah juga. Dia tahu bahwa keluarganya pasti sangat mengkhawatirkannya, dan bahkan mungkin akan ada masalah. Namun, dia lebih khawatir bahwa asal rasa spiritualnya akan rusak, dan asal rasa spiritual yang telah dikorbankan oleh kecantikan yang dalam asal rasa spiritualnya akan rusak. Dia sangat takut si cantik yang akan kehilangan nyawanya karena hal ini, jadi dia tidak sabar untuk kembali. Luan segera berjuang dengan seluruh kekuatannya, dan mengeluarkan kepalanya dari bawah batu. Dia sudah memulihkan sebagian kekuatannya, jadi batu-batu ini secara alami tidak berarti apa-apa baginya. Pada saat ini, dia, yang baru saja melepaskan kepalanya, tiba-tiba menemukan benda aneh di sebelahnya. Yang tersisa hanyalah benda aneh sepanjang dua kaki. Mata Luan menjadi dingin, dan dia segera mengangkat tangannya untuk meraih benda aneh itu. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan spasialnya. Lalu, Luan dan benda aneh itu segera menghilang. 4.122 Heavenly Star River, Markas Garis Depan Fuklan Tidak lama setelah Liu Yi pergi, Fuyu yang sedang duduk di kursi tiba-tiba matanya berbinar. Ini sangat berbeda dengan sirkulasi yang baru saja dipulihkan, itu benar-benar menyala. Sosok Fuyu segera menghilang dari kantor dan muncul di ruangan di bawah. Memang benar ada sosok di sini. Itu adalah Luan. Melihat Luan, Fuyu tidak menyembunyikan perasaannya dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Dengan tubuh halusnya dalam pelukannya, hanya Luan yang bisa merasakan kelembutan dan kelembutan Fuyu. Luan juga memeluk Fuyu dengan erat. Dari emosinya, dia jelas tahu bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Luan sangat khawatir dengan kondisi si cantik yang dan segera bertanya kepada istrinya dalam pelukannya, bagaimana kabar si cantik. Dia tiba-tiba pingsan, tapi dia sudah bangun sekarang, Fuyu berada dalam pelukan Luan dan suaranya sangat lembut. Namun, lengannya yang memeluk Luan sangat erat. Setelah mendengar si cantik yang telah bangun, Luan menghela nafas lega. Dia memeluk Fuyu dan menghibur istrinya. Dia membelai rambut panjang Fuyu. Untuk bisa terus memeluk orang yang paling disayanginya, ia merasa ada arti dalam hidupnya dan ia sangat beruntung. Fuyu memeluk Luan beberapa saat sebelum pergi. Tidak lama kemudian, dia bisa merasakan aura Luan sangat lemah dan lukanya belum sembuh total. Pada saat yang sama, dia dapat merasakan ada yang salah dengan keinginan spiritual Luan. Sepasang mata gelapnya tidak sedalam sebelumnya. Suamiku, sembuhkan dulu. Fuyu buru-buru berkata, saya akan mengirim seseorang untuk memberi tahu mereka. Suamiku, kamu bisa kembali setelah kamu pulih sepenuhnya. Luan mengangguk. Setelah memastikan kondisi si cantik yang, dia memang perlu memulihkan diri. Khususnya untuk merekonstruksi lautan kesadarannya, dia perlu menghancurkan lautan kesadarannya yang kecil saat ini dan memperluasnya semaksimal mungkin untuk menstabilkannya. Terlebih lagi, masih ada sejumlah energi petir di tubuhnya yang harus dihilangkan. Namun, sebelum mengobati lukanya, Luan menunjuk ke benda asing yang berjarak dua kaki dan berkata kepada istrinya, ini adalah benda asing yang saya temukan. Saya akan memberi tahu Anda detailnya setelah saya merawat luka saya, tapi kamu harus hati-hati, aku terluka karenanya. Saya pikir itu memiliki kekuatan panggung Raja Surgawi, dan saya tidak tahu kapan itu akan meletus lagi. Ini sangat berbahaya, jadi saya sarankan kita menyerahkannya pada panggung Raja Surgawi untuk menanganinya. Mendengar perkataan Luan, Fu Yu akhirnya menoleh. Matanya yang berbintang menatap benda aneh di tanah. Itu adalah biji hijau sepanjang dua chi. Jika orang lain mendengar ini, mereka pasti akan mengira Luan berbohong, karena kekuatan panggung Raja Surgawi cukup untuk membunuh Luan hingga menjadi ketiadaan. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Namun, Fu Yu tahu bahwa Luan bukanlah orang yang melebih-lebihkan. Dia sangat mempercayai penilaian suaminya dan sangat waspada terhadap benda asing tersebut. Dia berkata, Baiklah, saya akan menanganinya dengan baik. Saya tidak akan tinggal di sini untuk mengobati luka saya. Luan memandang Fu Yu dan berkata, Saya khawatir sesuatu yang istimewa akan terjadi selama perawatan. Saya akan kembali ke bintang kami untuk mengobati luka saya. Bintang kami secara alami mengacu pada bintang yang hanya diketahui oleh Luan dan Fu Yu. Oke, kata Fu Yu. Luan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia segera menggunakan kekuatan luar angkasa dan menghilang dari bintang. Setelah melihat suaminya pergi, Fu Yu menoleh untuk melihat benda asing di tanah. Sekarang setelah suaminya kembali, dia harus melakukan beberapa hal. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Heavenly Star River, bintang yang sepi dan indah. Suasananya sepi karena sistem bintangnya sangat besar, tetapi jumlah bintangnya sangat sedikit. Bintang ini sangat jauh dari bintang lainnya. Itu indah karena bintang ini adalah daratan berwarna biru laut. Sangat lembut dan nyaman untuk diinjak. Suasananya sangat tenang, dan hanya ada sedikit perubahan iklim yang drastis. Hal itu membuat orang merasa damai. Di bintang tak berpenghuni itu, sesosok muncul dari udara tipis. Tentu saja itu adalah Luan. Setelah datang ke sini, hal pertama yang harus dia lakukan adalah merekonstruksi lautan kesadarannya. Jika dia tidak menyelesaikan rekonstruksi lautan kesadarannya, itu berarti dia tidak memiliki kesadaran spiritual dalam jumlah besar untuk menopang tubuhnya. Luan hanya berbaring di tanah dan menutup matanya. Dia dengan cepat kehilangan persepsi tentang tubuhnya. Pada saat yang sama, asal kesadaran spiritualnya membuka matanya. Lautan asal kesadarannya masih rusak parah. Memperbaiki lautan asal kesadarannya lebih merepotkan daripada memulihkan lautan kesadarannya. Namun, bagaimanapun juga, dia harus memperbaiki lautan kesadarannya terlebih dahulu. Jika lautan kesadarannya tidak diperbaiki, kecepatan penyerapan energi lautan asal kesadarannya akan sangat berkurang. Asal kesadaran spiritualnya sekali lagi sampai ke tepi lautan asal kesadarannya. Melihat lautan kesadaran kecil di luar, ia segera mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan ruang, menghancurkan lautan kesadaran sepenuhnya di tempat. Bagi Luan, ketika dia baru saja bangun dari luka seriusnya, kekuatannya terbatas. Oleh karena itu, membangun lautan kesadaran kecil sudah merupakan upaya terbaiknya. Tetapi sekarang setelah dia pulih dengan baik, tidak butuh waktu lama baginya untuk membangun laut kesadaran terbesar. Luan sudah membiasakan diri dengannya. Kekuatan ruang dengan cepat membentuk struktur yang stabil. Membangun lautan kesadarannya sendiri lebih cepat daripada membangun lautan kesadaran untuk orang lain. Tidak butuh waktu lama sebelum Luan membuka matanya lagi. Matanya menjadi sangat gelap. Meski tidak segelap saat dia berada di puncaknya, itu jauh lebih baik dari sekarang. Lautan kesadarannya dipulihkan, dan asal kesadaran spiritualnya juga menyembuhkan diri sendiri. Ketika asal kesadaran spiritualnya terbangun, Luan dengan jelas menemukan bahwa asal kesadaran spiritualnya telah menjadi gelap. Namun kini, kegelapan ini belum sepenuhnya hilang. Bahkan jika asal kesadaran spiritualnya telah pulih lebih dari setengahnya, dan bahkan pertahanan permukaan secara bertahap terbentuk, kegelapan masih belum sepenuhnya meredah. Seolah-olah telah dirangsang, dan sangat sulit untuk menghilangkannya. Tentu saja Luan tidak serta-merta ingin kegelapan itu memudar, karena menurutnya, selama tidak berdampak negatif pada dirinya, itu mungkin bukan hal yang buruk. Dia telah mencari hubungan antara asal kesadaran spiritualnya dan titik sentralnya. Sekarang setelah perubahan seperti itu terjadi, meskipun dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk, Luan masih sangat bahagia. Mungkin, kali ini dia bisa mendapat untung dari bencana, dan panennya akan luar biasa. Alasan mengapa Luan membuat penilaian ini bukan hanya karena perubahan asal kesadaran spiritualnya, tetapi juga karena perubahan pada tubuhnya. Benar, dia merasa tubuhnya menjadi kurang sehat. Setelah diserang energi benda asing tersebut, tubuhnya menjadi sangat rusak. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia bisa bertahan, pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan ada sejumlah besar kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya. Dan kekuatan guntur dan kilat ini tidak melayang di tubuhnya, tetapi telah benar-benar menyatu dengan daging dan darahnya, dan bahkan pembuluh darahnya. Dia bisa dengan jelas merasakan ada kekuatan guntur dan kilat yang dihasilkan oleh benda asing di pembuluh darahnya. Perasaan ini mirip dengan saat dia secara paksa menggunakan kekuatan kegelapan untuk melahap guntur biru empat saluran. Kekuatan guntur dan kilat ini dengan tenang ada di pembuluh darahnya, tapi itu tidak benar-benar menjadi kekuatannya. Itu hanya mengubah tubuhnya menjadi semacam wadah. Setelah kekuatan guntur dan kilat ini dilepaskan, ia tidak akan terbentuk lagi. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini Luan tidak memilih untuk melepaskan kekuatan guntur dan kilat keluar. Sebaliknya, dia membiarkannya tetap ada di pembuluh darahnya, dan pada saat yang sama, kekuatan kegelapan melonjak ke seluruh tubuhnya untuk menyelimuti kekuatan guntur dan kilat ini. Kekuatan kegelapan muncul, dan semua kekuatan di tubuh Luan segera diselimuti, termasuk kekuatan penyembuhan dari pil abadi dan kekuatan guntur dan kilat di pembuluh darahnya. Kekuatan kegelapan menyelimuti kekuatan guntur dan kilat, dan mencoba menekannya hingga ke tingkat terdalam pembuluh darahnya. Itu benar, itu adalah level terdalam yang Luan pernah gunakan untuk merasakan perasaan ilahi. Luan tidak membiarkan kekuatan kegelapan melahap kekuatan guntur dan kilat. Sebaliknya, dia membiarkannya tenggelam sedalam mungkin ke dalam pembuluh darahnya. Luan tidak tahu apa yang akan terjadi, dan dia bahkan tidak tahu apakah ini baik atau buruk baginya. Meskipun kekuatan guntur dan kilat ini sangat kuat, itu bukan dari guntur biru empat saluran. Begitu menyatu dengan pembuluh darahnya, kemungkinan besar akan menodai pembuluh darahnya. Bagaimanapun, semua kekuatan yang dimilikinya berasal dari atribut ekstrim. Tapi, Luan masih melakukan ini. Apakah itu baik atau buruk, dia harus mencoba mencari tahu. Terlebih lagi, Luan sendiri tidak percaya bahwa dia benar-benar bisa menggabungkan benda asing ini ke dalam pembuluh darahnya dan menjadikannya kekuatannya sendiri. Jika dia berhasil, dia benar-benar bisa melahap kekuatan eksternal untuk digunakan sendiri. Ini adalah sesuatu yang Luan belum pernah dengar sebelumnya. Luan sudah bangkit dari tanah, dan dia duduk bersila di tanah. Di saat yang sama, dia mengendalikan kekuatan kegelapan di tubuhnya untuk menekan kekuatan guntur dan kilat. Proses ini berlangsung lama. Dia duduk di sana selama satu jam penuh. 4123 Satu jam kemudian, Luan perlahan membuka matanya. Setelah sekian lama, di bawah kekuatan ramuan, luka di tubuhnya telah sembuh total, dan dia telah kembali ke kondisi puncaknya. Lautan pengetahuan dan rasa ilahi miliknya masih rusak, tetapi perlu setidaknya beberapa hari agar keduanya pulih sepenuhnya. Namun saat ini, dia membuka matanya dan tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Yang dia pedulikan adalah kekuatan di tubuhnya. Luan, yang sedang duduk bersila, menundukkan kepala dan mengangkat tangannya. Dia melihat tangan kanannya. Tiba-tiba, beberapa sambaran petir muncul dan terjalin, dan segera menutupi seluruh telapak tangannya. Petir ini adalah kekuatan petir yang dikeluarkan oleh benda asing. Luan melihat petir di tangannya dengan mata gelap. Dia terlihat tenang, tapi dia sangat terkejut. Lalu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit berbintang yang cerah. Segera, sambaran petir meledak, melesat ke langit, dan melesat ke alam semesta yang luas. Gemuruh Petir itu bertahan sangat lama, dan kualitas petir yang dilepaskan jauh melebihi kekuatan petir di tubuh Luan. Ini sama sekali bukan tingkat kekuatan petir asli di tubuh Luan. Intinya adalah perbedaannya. Gemuruh Di atas bintang-bintang, kilat berlangsung lebih dari 10 nafas sebelum berhenti. Perlu diketahui bahwa ini adalah kekuatan petir dari alam surgawi, bukan petir biasa. Setelah petir benar-benar hilang, Luan melihat ke bawah ke tangannya lagi. Hampir Dia hampir berhasil. Benar, Luan tidak berhasil. Dia benar-benar mengintegrasikan kekuatan petir ke dalam tubuhnya pada tingkat yang sangat dalam, dan bahkan membiarkan kekuatan garis keturunannya berevolusi menjadi kekuatan petir. Namun pada akhirnya, dia tidak membiarkan garis keturunannya memiliki atribut petir. Namun ketika dia hanya berjarak satu langkah, dan dia mengira telah berhasil, dia menemukan bahwa masih ada batasan untuk pelepasan petir. Saat ini, dia ingin melepaskan kekuatan petir ini lagi, tapi dia tidak bisa melakukannya. Pada akhirnya, dia masih belum bisa mengintegrasikannya ke dalam garis keturunannya. Apa bedanya? Nyatanya, Luan sempat mengira dirinya telah berhasil, namun pada akhirnya ia tetap gagal. Kalau tidak, dia tidak akan begitu bersemangat dalam proses melepaskan kekuatan petir. Tampaknya dia hanya selangkah lagi, tetapi seperti terobosan dalam kultifasi, kebanyakan orang akan terjebak pada langkah terakhir seumur hidup. Belum lagi satu langkah, meski dia tinggal setengah langkah, dia tidak akan berhasil. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Kegagalan adalah kegagalan. Luan tahu bahwa meskipun dia menyerap benda asing itu ke dalam tubuhnya lagi, hasilnya akan sama. Bukan karena Luan meremehkan dirinya sendiri, tapi dia baru saja memperdalam kekuatan petir hingga kedalaman yang bisa dia capai. Sekarang, sepertinya dia telah menemukan masalahnya, atau dia bisa maju ke level yang lebih dalam. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengubah energi petir menjadi kekuatannya sendiri. Luan menarik nafas dalam-dalam. Karena itu masalahnya, dia tidak akan memaksakan masalah tersebut. Terlebih lagi, dia sudah lama pergi. Ketujuh wanita di rumah pasti sangat mengkhawatirkannya. Dia harus bergegas kembali. Karena itu, Luan segera mengerahkan energi spasialnya dan menghilang dari bintang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai Tianxing, markas garis depan klan Fu. Sesosok tiba-tiba muncul di kantor Fuyu. Itu adalah Luan. Selain Fuyu, ada orang lain di kantor. Itu adalah Fuyu ini. Dalam waktu setengah jam, Fuyu telah memberikan perintah untuk menghentikan semua operasi pencarian sebelumnya. Saat Fuyu ini melihat Luan muncul, wajahnya juga terlihat rileks. Yu kecil, kata Luan. Dia kemudian melihat ke arah Fuyu ini. Nona Yu ini juga ada di sini. Aku ingin kamu merias wajahku untukku. Aku masih harus pergi ke sungai Spirit Star untuk menemui Wang Wei. Dia masih menungguku. Baiklah, kata Fuyu ini. Bagaimana dengan benda asing itu? Luan memandang Fuyu dan bertanya, bagaimana? Apakah ini berharga? Saya sudah menyerahkannya kepada kepala klan. Kata Fuyu. Saya meminta kepala klan untuk merahasiakan sumbernya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia mendapatkannya dari saya. Dia harus mempelajarinya selama jangka waktu tertentu sebelum memberikannya kepada Raja Surgawi lainnya untuk dipelajari. Selain itu, hanya Raja Surgawi bisa mengetahuinya. Kepala klan sangat menghargai benda asing ini. Sepertinya itu sangat berharga. Itu bagus. Luan tersenyum. Selama bermanfaat, berarti dia tidak menyanyiakan usahanya dan tidak mengambil resiko dengan sia-sia. Tidak ada orang luar di sini. Suamiku, ceritakan padaku apa yang kamu temui. Nada bicara Fuyu jelas jauh lebih serius. Dia tidak punya kesempatan untuk membicarakan hal itu sebelumnya. Dia harus memahami keseluruhan prosesnya. Luan tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun. Dia memberitahu istrinya seluruh proses secara rincin. Luan menceritakan segalanya padanya, mulai dari penawaran hingga penjual yang menepati janjinya, hingga pertemuan dengan enam anggota klanding di Tundercross Star hingga adegan terakhir sebelum ledakan. Fuyu ini yang berada di samping sangat terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Luan benar-benar akan bertemu orang-orang dari klanding. Apalagi jumlahnya ada enam. Yang lebih mengerikan lagi adalah Luan benar-benar membunuh mereka berenam. Saya memakai tiga cincin. Pasti ada banyak informasi di dalamnya. Namun, setelah ledakan, hanya cincin yang Anda berikan kepada saya yang tersisa. Cincin itu seharusnya dihancurkan. Luan berkata, saya khawatir benda-benda di dalamnya juga telah hancur. Saya dapat memberitahu Anda koordinat bintang Tundercross, tetapi pada dasarnya tidak mungkin menemukannya. Saat dia berbicara, Luan mengangkat tangannya dan mengubah koordinat spasial di depannya. Segera, serangkaian koordinat spasial baru muncul. Fuyu dan Fuyu ini sama-sama memiliki kemampuan teleportasi, sehingga mereka langsung menghafal koordinat tersebut. Saya akan mengirim seseorang untuk mencarinya, kata Fuyu. Oke, Luan tentu saja tidak akan meragukan kemampuan istrinya. Dia sudah melakukan apa yang perlu dia lakukan. Dia berkata, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali ke planet abadi terlebih dahulu. Saya akan kembali lagi nanti. Oke, Fuyu tahu kenapa Luan ingin kembali. Dia berkata, setelah kamu selesai, kamu harus beristirahat dengan baik. Sembuhkan laut spiritualmu terlebih dahulu. Jangan tinggalkan luka tersembunyi apapun pada asal kesadaran spiritualmu. Oke, aku akan mendengarkanmu, kata Luan. Kemudian, sosok Luan menghilang dari kantor. Fuyu menoleh ke arah Fuyu ini dan berkata, minta paman mau untuk membawa orang ke bintang Tundercross. Dorong bintang Tundercross menjauh dari bintang dan tempati sepenuhnya. Lalu, perlahan cari petunjuk. Ya, Fuyu ini segera menerima pesanan tersebut. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Planet abadi, markas besar aliansi tripartit, kantor Liu Yi. Setengah jam yang lalu, Fuyu ini secara pribadi datang dan mengatakan bahwa Luan telah kembali. Namun, lukanya sedikit serius dan dia sedang dalam masa pemulihan. Hal ini membuat ke enam orang di ruangan itu benar-benar lega. Yao, si cantik yang, dan Liu Yi tahu bahwa nyonya mereka tidak akan berbohong kepada mereka, jadi mereka akhirnya menenangkan hati mereka yang bisa hancur kapan saja. Tuan abadi dan permaisuri abadi tidak sabar menunggu bersama mereka. Setelah menerima kabar bahwa dia aman, mereka pergi. Su Yunyan juga menangani masalah konferensi aliansi. Hanya tiga wanita dari klan Lu yang tersisa di kantor. Menunggu setengah jam terasa sangat lama. Emosi ketiga wanita itu berangsur-angsur stabil dan kembali ke keadaan normal. Setelah sekitar setengah jam, Yao tiba-tiba menatap Liu Yi dan berbicara. Kaki, suara Yao sangat lembut dan lembut. Apakah suamiku berada di luar selama ini? Meski suaranya lembut, itu membuat Liu Yi dan si cantik yang gemetar. Keduanya langsung menatap Yao, tetapi perbedaannya adalah si cantik yang dengan cepat menatap Liu Yi. Apa maksudmu? Suamiku memang dari tadi berada di luar. Dia tidak ada di rumah. Liu Yi tersenyum dan menjawab, suamiku telah berkultivasi selama ini. Aku sedang membicarakan tentang di luar planet abadi. Melihat Liu Yi, Yao berkata dengan lembut, apakah suamiku melakukan sesuatu? Kalau tidak, jika dia hanya berkultivasi, mengapa dia tidak membiarkan kami melihatnya dan hanya membiarkan kakak Yi melihatnya? Melihat Yao, Liu Yi menggerakkan mulutnya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Liu Yi tahu bahwa masalah suaminya tidak dapat disembunyikan lagi. Tak satupun wanita dari klan Lu yang bodoh. Mereka semua sangat pintar, sudah berhari-hari sejak suaminya pergi ke Spirit Galaxy. Untuk waktu yang lama, hanya dia yang diizinkan mengunjunginya. Wanita lain tidak akan mempercayainya. Jelas suaminya sedang melakukan sesuatu, tapi hanya dia yang tahu. Ini, Liu Yi tahu bahwa apapun yang dia katakan tidak akan berguna. Terlebih lagi, saat ini, dia tidak ingin berbohong kepada keluarganya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Sikap Liu Yi sangat jelas. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa memberitahu mereka. Liu Yi terdiam. Yao tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, si cantik yang berbicara. Sebenarnya, dia sudah lama menyadari masalah ini, tapi dia tidak bertanya. Dia tidak ingin membebani suaminya dan Liu Yi, tapi kali ini, dia sangat ketakutan. Dia tidak takut mati, tapi dia takut sesuatu akan terjadi pada Luan. Apakah Nyonya tahu? Si cantik yang bertanya dengan dingin. Liu Yi menoleh untuk melihat kecantikan Yang. Setelah ragu-ragu, dia tidak menolak untuk menjawab. Dia hanya menganggup pelan dan berkata, jawaban Liu Yi secara akurat menunjukkan bahwa ini pada dasarnya adalah gagasan Nyonya. Karena Liu Yi tidak punya hak untuk memerintahkan Nyonya melakukan sesuatu. Karena itu perintah Nyonya, Yao dan si cantik yang tidak bertanya lagi. Mungkin, ada beberapa hal yang sebenarnya tidak boleh mereka ketahui. 4.124 Setengah jam kemudian, yaitu setengah jam kemudian, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul di kantor. Yang pertama di antara tiga wanita yang bereaksi secara alami adalah Yao, karena hanya Yao yang memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Dia segera berdiri dari kursi, dan saat ini, dua wanita lainnya merasakan fluktuasi di ruang. Luan berjalan keluar dari ruang yang berfluktuasi, dan ketika ketiga wanita itu melihat sosok ini, mereka segera bergegas mendekat. Melihat Luan lagi, bahkan emosi mereka yang telah stabil, sekali lagi menjadi bergejolak, menyebabkan mata ketiga wanita itu menjadi merah. Namun ketiga wanita tersebut memaksakan diri untuk menahan diri karena tidak ingin dihibur lagi oleh suaminya. Luan menatap mata ketiga wanita itu dan sudah bisa melihat emosi yang mereka tekan. Luan merasa sangat tertekan di dalam hatinya, saat dia melihat ke arah ketiga wanita yang ingin melemparkan dirinya ke arahnya tetapi tidak berani melakukannya, dan berbicara dengan lembut, maaf, aku membuatmu khawatir. Perkataan Luan membuat ketiga wanita itu tidak mampu menahan air matanya. Luan menghabiskan waktu lama untuk menghibur ketiga wanita itu, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak terluka, karena kebohongan seperti itu hanya akan membuat ketiga wanita itu semakin khawatir. Namun, masalahnya sudah selesai, dan Luan menekankan manfaat dari risikonya, mengatakan bahwa kekuatannya mungkin meningkat pesat kali ini. Memang benar demikian, dan selama proses menyerap petir, Luan memperoleh banyak wawasan. Terlebih lagi, setelah ledakan, tubuhnya menjadi gelap, dan asal kesadaran spiritualnya, membuatnya merasa ada tangga untuk meningkatkan kekuatannya, dan ada tangga besar di sana. Setelah menemui Wang Wei, dia bersiap untuk mengasingkan diri, dan kali ini, dia mungkin membuat banyak kemajuan. Luan tidak sekadar menghibur ketiga wanita itu, tapi menemani ketiga wanita itu untuk beberapa saat. Selama proses tersebut, Yao dan si cantik yang ingin bertanya pada Luan apa yang dia lakukan, tetapi kedua wanita itu menahan diri dan tidak bertanya. Meski aura Luan sangat stabil, ketiga wanita itu mengetahui bahwa setelah mengalami situasi hidup dan mati, suaminya pasti perlu istirahat. Mereka tidak ingin suaminya menyanyiakan waktu istirahatnya di sini. Yao dan si cantik yang berinisiatif untuk pergi, hanya menyisakan Luan dan Liu Yi. Melihat kedua wanita yang berinisiatif untuk pergi, Liu Yi merasa sangat tertekan di hatinya, dan berkata kepada Luan, mereka tidak percaya bahwa suami mereka sedang berkultivasi. Petik 2.2 Mendengar perkataan istrinya, hati Luan terasa berat. Sebenarnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa merahasiakan ini selamanya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika keenam wanita itu mengetahuinya, mereka akan semakin khawatir. Meskipun dia tidak mengira keenam wanita itu akan membocorkan rahasia ini, jika spirit raceh benar-benar menangkap mereka, mereka dapat menggunakan metode khusus untuk membuat mereka mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah ide Fuyu. Jika dia tidak ingin memberitahu keenam gadis itu, Luan tidak akan mempertanyakannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Yi bertanya. Hanya ada mereka berdua di sini, jadi tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Luan tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu Liu Yi semua yang terjadi melalui Divine Sense. Dia sangat berhati-hati dan tidak mengatakan apapun. Ketika Liu Yi mendengar apa yang terjadi, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan terjadi begitu banyak perubahan hanya dalam waktu setengah hari. Enam orang dari klan Ding telah meninggal. Ini pasti akan menimbulkan keributan. Liu Yi juga menggunakan persepsi surgawinya untuk segera berkata, klan teratas mungkin berubah. Aku tahu. Luan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Setelah menghibur Liu Yi, Luan meninggalkan planet abadi lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Spirit Galaxy, Kediaman Wang Wei. Sejak mereka berpisah dari bintang tersebut, Wang Wei telah kembali ke kediamannya dan menunggu kedatangan Luan. Pada titik ini, hampir dua jam telah berlalu, dan Wang Wei sangat cemas. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya tahu bahwa dia kehilangan kontak dengan Cu Xing setelah dia pergi ke Tunder Cross Star. Bahkan jika itu adalah operasi besar, dua jam terlalu lama bagi seorang kultifator alam surga. Jika dia memikirkannya secara logis, sesuatu pasti telah terjadi. Wang Wei meminta Chen Wenyuan untuk kembali ke Klan Jiang dan menunggunya, tetapi dia tidak melapor kepada Tuan Muda Keempat. Dia sangat khawatir Tuan Muda Keempat akan curiga dan bahkan meragukan kesetiaannya. Jadi sekarang dia tidak bisa duduk diam dan tidak tahu apakah dia harus terus menunggu. Tidak, jika ini terus berlanjut, saya khawatir Chen Wenyuan tidak akan bisa bertahan. Wang Wei tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Dia segera bangkit dari kursi dan berjalan menuju pintu, bersiap untuk membuka susunan teleportasi di luar. Namun, saat Wang Wei bangun, susunan teleportasi tiba-tiba menyala. Lokasi susunan teleportasi ini membuat tubuh Wang Wei bergetar. Dia akhirnya menghela nafas lega. Benar saja, orang yang keluar dari susunan teleportasi adalah Cusing. Kamu mau pergi kemana? Setelah melihat Cusing muncul, Wang Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia langsung bertanya, tahukah kamu berapa lama aku menunggumu? Saya tahu, saya tahu. Lu An juga agak menyesal. Dia berkata, benar-benar ada kecelakaan yang menunda saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Wang Wei bertanya. Saat saya pergi ke Tunder Cross Star, saya bertemu dengan sekelompok orang lain. Mereka dibawa ke sana oleh bos penjual. Mereka seharusnya adalah pembeli yang diam-diam membuat kesepakatan. Lu An berkata, mereka punya banyak orang. Aku bukan tandingan mereka, jadi aku tidak bentrok dengan mereka dan membiarkan mereka mengambil benda asing itu. Aku ingin menunggu mereka mengambil benda asing itu dan melihat apakah ada sesuatu yang tertinggal. Lubang yang sangat dalam itu panjangnya ribuan mil. Lama sekali saya menunggu di luar, tetapi orang yang masuk tidak pernah keluar. Lalu tiba-tiba terjadi ledakan yang hampir membunuh saya. Seluruh daratan hancur. Saya tidak berani tinggal lama, jadi saya segera lari kembali. Ledakan. Hati Wang Wei menegang. Dia berkata, kemungkinan besar benda asing itu terjadi. Siapa pihak lainnya? Tahukah kamu? Perlombaan roh. Lu An tidak bersembunyi. Dia berkata, kami berdua menggunakan energi roh, jadi kami bisa berdiskusi. Kalau tidak, kami pasti sudah bertengkar. Setelah mendengar jawaban Lu An, Wang Wei semakin terkejut. Dia tidak menyangka pembeli tersembunyi itu berasal dari ras roh. Artinya benda asing penting tersebut sudah jatuh ke tangan orang lain. Apakah mereka berasal dari klan teratas? Wang Wei bertanya lagi. Aku tidak tahu. Lu An berkata, aku bertanya, tapi mereka tidak menjawab. Bagaimana denganmu? Wang Wei tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat bertanya, apakah Anda memberitahu mereka tentang klan Jiang? Tentu saja tidak. Lu An menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bodoh. Mengapa saya harus mengungkap klan Jiang? Wang Wei merasa sangat lega. Dia memandang Lu An dan bertanya, lalu apa yang harus saya katakan pada Tuan Muda keempat? Katakan saja apa yang terjadi. Tapi jangan katakan aku menyelamatkanmu. Katakan saja kamu mengalahkan musuh. Adapun para tawanan, katakan saja mereka tidak mengaku apapun dan dibunuh oleh Anda. Lu An berkata, mengenai alasan kamu menungguku di sini begitu lama, katakan saja kamu kembali untuk mencari pembeli dan pengantar. Namun, kamu menemukan bahwa mereka sudah melarikan diri. Kamu tidak dapat menemukan mereka untuk alama sekali sebelum kembali. Mendengar instruksi Cusing, sebenarnya ada banyak masalah. Orang lain mungkin mempercayainya, tapi mereka juga punya alasan untuk tidak mempercayainya. Wang Wei berpikir sejenak sebelum berkata, saya sendiri yang akan memikirkan cara untuk memberi tahu mereka. Baiklah, Lu An berkata, saya hanya punya dua permintaan. Yaitu, jangan katakan bahwa para tawanan memberi tahu Anda tentang bintang Tunder Cross. Juga, jangan katakan bahwa Anda pergi ke bintang Tunder Cross. Jika tidak, masalahnya akan sangat serius. Baiklah, Wang Wei menganggup dan berkata, jangan khawatir, saya pasti tidak akan membocorkannya. Setelah menjelaskan, Lu An pergi. Dia tidak pergi ke klan Ning atau bertemu Jiang Xiao. Karena Jiang Xiao memberinya alasan untuk berkultivasi, dia akan mengubah alasan ini menjadi kenyataan. Dia memang perlu berkultivasi secepatnya. Oleh karena itu, dia kembali ke sungai Surgawi. Lu An tidak kembali ke bintang abadi untuk berkultivasi. Sebaliknya, dia pergi ke bintang tak berpenghuni di luar bintang abadi. Di sini, dia tidak perlu bersembunyi di bawah tanah. Dia bisa mengekspos dirinya ke langit berbintang di alam semesta yang luas. Mungkin hal itu akan memberikan efek positif pada budidayanya. Lu An memejamkan mata dan sekali lagi kehilangan kendali atas tubuhnya. Pada saat yang sama, asal kesadaran spiritualnya membuka matanya. Dia melihat tubuhnya, itu masih dipenuhi kegelapan pekat, seolah tidak akan memudar. Dan perubahan inilah yang paling dikhawatirkan Lu An selama krisis ini. Bahkan menyerap kekuatan petir harus dilakukan setelah perubahan ini. Asal kesadaran spiritual adalah hal yang paling misterius. Agar bisa mengalami perubahan seperti itu, pasti mengandung tingkat misteri yang sangat tinggi. Yang ingin dilakukan Lu An adalah memahami prinsip dibaliknya. Jika dia dapat memahami kemampuan titik pusat ini, Lu An percaya bahwa kekuatannya kemungkinan besar akan meroket. 4.125 Suatu hari kemudian. Galaksi Roh, Klanding. Enam klan teratas menempati inti absolut dari spirit galaksi. Ada banyak bintang di intinya dan terbagi menjadi enam bagian. Oleh karena itu, setiap klan menguasai banyak bintang. Selain itu, jumlah anggota klan teratas mungkin tidak sebanding dengan jumlah anggota klan Hachiko. Mereka sangat kaya. Seperti Klanding, Klanding juga memiliki bintang markas dan kota kerajaan yang besar. Pada saat ini, seseorang sedang duduk di sebuah istana di kota kerajaan. Dia sedang bermain dengan beberapa dekorasi di spirit galaksi. Namun, orang ini jelas sedang terganggu dan memikirkan hal lain. Segera, sesosok tubuh memasuki istana. Orang ini mendongat dan bertanya, bagaimana kabarnya? Ada berita? Tidak, kata pihak lain dengan hormat. Hati orang ini tenggelam. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar pihak lain pergi. Dia berkata, cepat kirim lebih banyak orang untuk mencari. Temukan secepat mungkin. Iya. Pihak lain segera pergi, meninggalkan orang ini duduk di istana. Dia telah kehilangan kesabaran dan meletakkan barang-barang itu di atas meja. Dia duduk di kursi dan berpikir dengan ekspresi berat. Orang ini adalah Raja Surgawi. Namanya Ding Wei Ji. Dia bertanggung jawab atas penyelidikan rahasia berusia 90 ribu tahun di galaksi Surgawi. Ini menunjukkan bahwa dia dipercaya oleh pemimpin klan. Alasan kenapa dia begitu berat adalah karena enam orang yang dipimpin oleh Ding Che belum kembali. Lebih dari satu hari telah berlalu. Transaksi normal tidak akan berlangsung lama. Berdasarkan penilaiannya, sesuatu pasti telah terjadi. Namun, dengan status enam orang tersebut, mereka tidak akan berani membunuh orang spirit race lainnya. Itu sama saja meskipun mereka bertemu dengan klan teratas. Paling-paling, akan ada beberapa perselisihan dan Raja Surgawi dari kedua belah pihak akan maju untuk membahas kepemilikan makhluk alternatif. Jika mereka bertemu seseorang dari galaksi Surgawi, seharusnya tidak ada masalah. Kecuali, mereka bertemu dengan klan Hachiko atau Raja Surgawi yang terlalu kuat. Enam nyawa bukanlah permainan anak-anak. Yang lebih buruk lagi adalah Ding Che adalah putra Raja Surgawi lainnya. Memikirkan hal ini, kepala Ding Wei Ji semakin sakit. Meski ia bukan satu-satunya putra, namun kematian salah satu putranya tentu membuatnya sangat marah. Akan sulit baginya untuk menghadapinya. Jika dia masih tidak dapat menemukannya hari ini, dia harus memberitahu mereka beritanya. Apa yang akan mereka temui? Mungkinkah penjualnya menipu mereka? Ding Wei Ji menggelengkan kepalanya dengan paksa. Tidak peduli apa, jika mereka berenam benar-benar mati, pelakunya pasti tahu bahwa mereka berenam berasal dari Rasroh. Dia bahkan mungkin tahu bahwa mereka berenam berasal dari klan teratas. Jika hal itu dilakukan oleh klan teratas lainnya, kemungkinan besar akan ada pergerakan secara pribadi. Dia harus lebih memperhatikannya akhir-akhir ini. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Sungai Tianxing, planet abadi, wilayah Fu Klan. Di luar istana pusat, sesosok tubuh dengan cepat terbang masuk dan berdiri di tengah-tengah istana. Di istana, kepala klan Fu yang secara alami hadir. Ada juga beberapa orang lainnya, semuanya berada di alam Raja Surgawi. Dan orang yang datang ke sini tidak lain adalah Fuyu. Tuan muda, beberapa Raja Surgawi membungkuh. Ketika Fu yang melihat putrinya, dia berkata kepada yang lain, silakan saja. Setelah mendengar ini, mereka semua pamit. Segera, hanya Fuyang dan Fuyu yang tersisa di istana. Fuyang mengangkat tangannya, dan pintu istana segera ditutup. Istana juga membentuk segel, dan tidak ada orang di luar yang dapat mendengar percakapan mereka. Ayah, Fuyu langsung bertanya, mengapa kamu memanggilku ke sini? Memang benar, Fuyanglah yang mengirim seseorang untuk meminta Fuyu kembali. Ekspresi Fuyang sangat serius. Dia menganggup dan berkata, ini tentang benda asing yang kamu berikan padaku. Apa yang salah? Mata Fuyu yang berbintang bersinar. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu sudah menganalisisnya? Tidak tepat. Fuyang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tetapi justru karena belum dianalisis maka itu menjadi lebih berharga. Saya memanggil Anda ke sini karena saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Membahas, Fuyang jarang mendiskusikan apapun dengan Fuyu. Biasanya, dia hanya memberi perintah. Fuyu bertanya, ada apa? Benda asing ini, saya ingin orang-orang klansi yang melihatnya. Fuyang berkata dengan sangat serius. Fuyu sedikit mengernyit. Terlihat jelas dari ekspresinya bahwa dia akan menolak. Ini karena benda asing ini tidak hanya terkait dengan rahasia 90 ribu tahun, tetapi juga terkait dengan keselamatan Luan. Dia bahkan tidak memberi tahu ayahnya dari mana asalnya. Jika orang-orang klansi yang ikut campur, informasi ini mungkin bocor, dan Luan terancam terbongkar. Mengapa? Fuyu bertanya. Klan siang pasti tahu lebih banyak tentang kekuatan guntur dan kilat daripada aku. Fuyang berkata, kekuatan guntur dan kilat pada benda asing ini sangat misterius. Bahkan agak mirip dengan guntur hijau 4 meridian. Jangan khawatir, saya tidak akan memberi tahu mereka apapun yang berhubungan dengan benda asing tersebut. Saya hanya akan membiarkan mereka memahaminya. Fuyu tahu kepribadian ayahnya. Kecuali dia berada di ujung tanduk, dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuh benda sebaik itu. Sepertinya ayahnya benar-benar tidak memiliki cara untuk memahami kekuatan benda asing tersebut. Fuyu merenung dengan serius. Fuyu yang tidak mengatakan apapun lagi. Putrinya bukanlah orang biasa. Dia tidak akan terbujuk hanya dengan kata-kata. Itu tergantung pada pikirannya sendiri. Jika putrinya benar-benar tidak ingin membiarkan orang lain melihat benda asing itu, dia pasti tidak akan memaksanya. Setelah lebih dari sepuluh nafas, Fuyu berbicara lagi. Dia memandang ayahnya dan berkata, saya bisa membiarkan orang-orang klan Siang memeriksanya, tapi saya punya dua syarat. Fuyu yang segera menghela nafas lega. Sekalipun dia tidak setuju, ada baiknya jika ada syarat untuk dinegosiasikan. Dia berkata, katakan padaku. Pertama, hanya kepala klan Siang, Siang Zun, yang dapat melihatnya dan hanya dia yang dapat mengetahui tentang benda asing ini. Dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal itu selama setahun, bahkan anggota klannya sendiri. Fuyu berkata dengan serius, kedua, kamu tidak hanya tidak bisa memberitahunya sumber benda asing ini, tapi kamu bahkan tidak bisa memberitahunya kapan kamu mendapatkannya. Jika dia bertanya, Anda bisa mengatakan bahwa Anda mendapatkannya dua tahun lalu. Namun, Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya mengerti. Mendengar dua syarat putrinya, Fuyang jelas terkejut. Tidak ada keraguan bahwa putrinya ingin melindungi semua informasi tentang benda asing tersebut. Namun, bukan berarti dia tidak bisa menyetujui kedua syarat tersebut. Akan lebih baik jika lebih sedikit orang yang mengetahuinya. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk meminta bantuan Siang Zun. Baiklah, Fuyang setuju dan berkata, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Saat Fuyuh hendak pergi, Fuyang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, oh ya, bagaimana kabar Luan? Apakah kamu sudah menemukannya? Hati Fuyuh menegang. Dia berhenti dan menatap ayahnya. Kemarin, dia telah mengirim banyak orang untuk mencari Luan. Mata-mata di galaksi roh tidak akan menyebar, tetapi operasi internal di sungai surgawi tidak dapat disembunyikan. Terlalu banyak orang yang terlibat. Para petinggi klan Fuyang mungkin sudah mendengarnya. Wajar jika Fuyang mengetahui hal ini. Namun, sangat sulit untuk dijelaskan. Aku menemukannya. Dia kembali sendiri. Fuyuh berkata, dia melebihi waktu kultivasi yang dia janjikan padaku, jadi kupikir sesuatu telah terjadi padanya. Setelah mendengar kata-kata Fuyuh, Fuyang sedikit mengangguk. Dia tahu putrinya mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya. Namun, kebenaran alasannya tidaklah penting. Masalahnya sendiri tidaklah penting. Selama dia bisa memberikan alasan, itu sudah cukup. Selain itu, sebagai kepala klan Fuyuh, Fuyang secara alami dapat menghubungkan benda asing tersebut dengan Luan. Luan hilang kemarin, dan benda asing itu telah diserahkan kepadanya kemarin. Kemungkinan besar Luan telah memperoleh benda asing tersebut. Ini juga merupakan ketakutan terbesar putrinya. Putrinya mungkin tidak ingin orang lain menghubungkan benda asing itu dengan Luan. Oleh karena itu, dia hanya mengizinkannya mempelajari benda asing dan tidak memberi tahu orang lain. Fuyuh tidak tinggal lama. Dia segera meninggalkan klan Fuyuh dan kembali ke markas di sungai surgawi. Benda asing itu berada di cincin interspatial Fuyang. Setelah merenung sebentar, dia memutuskan untuk secara pribadi melakukan perjalanan ke klan Siang untuk bertemu Siangsun. Karena putrinya sangat mementingkan masalah ini, dia tidak akan membiarkan lebih banyak orang mengetahuinya. Secara kebetulan, kedua klan tersebut telah bekerja sama baru-baru ini. Dia juga memiliki beberapa hal yang ingin dia sampaikan kepada Siangsun. Jika dia pergi menemui Siangsun, tidak akan ada yang curiga. Fuyuh yang tidak tinggal lama di istana. Setelah merenung sebentar, dia segera berangkat ke klan Siang. 4.126 Planet Abadi, Wilayah Klan Siang Sama seperti wilayah klan Fuyuh, wilayah klan Siang juga terletak di tepi laut. Namun, lautnya tidak seindah wilayah klan Fuyuh. Sebaliknya, itu dipenuhi ombak yang mengamuk. Tempat ini memiliki struktur yang sangat rumit. Struktur dasar laut juga sangat rumit. Ditambah dengan amukan ombak, iklim di kawasan ini sangat berubah-ubah. Jenis cuaca yang paling mudah berubah, tidak diragukan lagi, adalah petir yang sangat besar. Langit di sini suram sepanjang tahun dan hujan deras. Saat hujan, jumlah petir akan jauh lebih tinggi dari biasanya. Orang-orang klan Siang tidak hanya berkultivasi di tanah, tetapi mereka juga pergi ke laut untuk mengolah dan menahan kekuatan guntur dan kilat yang keluar dari laut. Tidak ada pantai sama sekali di wilayah klan Siang. Hanya ada bebatuan terbuka di mana-mana. Selain itu, bebatuannya sangat halus akibat hujan dan petir, namun juga sangat tajam. Saat ini, kepala klan Siang, Siang Zun, sedang berkultivasi di istana. Meskipun tidak ada gunanya berkultivasi dengan rajin, dia tidak berkultivasi dengan rajin. Sebaliknya, dia duduk di sini sambil berpikir. Dia tidak mengasingkan diri, juga tidak menunda urusan klan. Jika ada sesuatu, dia bisa memberitahukannya secara langsung. Saat ini, seseorang bergegas. Kepala klan, orang itu dengan cepat menangkupkan tangannya dan memberi salam. Siang Zun tidak membuka matanya. Berbicara. Kepala klan, kepala klan Fu ada di sini. Orang itu langsung berkata, kepala klan Fu. Siang Zun segera membuka matanya yang dipenuhi rasa terkejut. Dia berdiri dan berkata, undang dia ke ruang belajar. Iya. Orang itu buru-buru pergi sementara Siang Zun menuju ruang kerja. Siang Zun tidak menunggu di ruang kerja. Sebaliknya, dia menunggu di luar ruang belajar. Segera, dia melihat sesosok tubuh muncul. Siapa lagi selain Fu Yang? Saudara Yang, mengapa kamu ada di sini? Siang Zun maju ke depan dan berkata dengan gembira dan aneh, ini terlalu mendadak. Ada baiknya kamu memberitahuku lebih awal agar aku bisa bersiap. Kirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Aku akan pergi ke klan Fu untuk mencarimu. Saudara Zun, apa yang kamu katakan? Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tidak perlu bersikap sopan. Fu Yang tersenyum dan berkata, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda datang menemui saya? Bukankah saya akan dimarahi sampai mati? Tentu saja tidak. Siang Zun berkata, tolong, mari kita bicara di dalam. Keduanya memasuki ruang kerja. Siang Zun mengangkat tangannya dan memerintahkan semua pelayan, kalian semua, pergi. Iya. Semua pelayan pergi satu demi satu, bukan dari ruang kerja, tapi dari seluruh halaman. Ruang kerja telah dibersihkan, dan Siang Zun mengangkat tangannya untuk menutup pintu. Fu Yang tidak terkejut melihat ini. Siang Zun tidak bodoh. Sebagai kepala klan Fu, Fu Yang secara pribadi datang menemuinya, itu jelas bukan karena masalah biasa. Jika mereka tidak mengirim siapapun untuk memberitahunya, itu berarti kerahasiaannya harus sangat tinggi. Siang Zun memahami hal ini, dan dia tidak bisa membiarkan Fu Yang membicarakannya. Jika tidak, sebagai anggota klannya, Fu Yang tidak akan bisa berkata apa-apa. Setelah semua orang disingkirkan, dengan mereka berdua berjaga-jaga, siapapun yang menguping akan ketahuan oleh mereka berdua, jadi tidak perlu menutup istana. Setelah mereka berdua duduk, Siang Zun memandang Fu Yang dan berkata, Saudara Yang, karena kamu datang ke sini secara pribadi, kamu pasti memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadaku, bukan? Memang, Fu Yang mengangguk. Karena mereka berdua adalah Raja Surgawi dan Kepala Klan, tidak perlu berbahasa-basi. Dia berkata, saya mempunyai benda aneh di tangan saya, dan saya tidak pernah mengungkapkannya kepada publik. Bahkan di dalam Klan Fu, sangat sedikit orang yang mengetahuinya, namun saya belum dapat memahaminya. Saya belum mendekati Klan lain, dan Saudara Zun adalah orang pertama di luar Klan Fu yang saya beritahu. Saya ingin meminta Saudara Zun untuk membantu saya memahami benda aneh ini, tetapi, sebelum Anda melakukannya, saya memiliki dua syarat. Meminta bantuannya dan menyatakan syarat tanpa menyebutkan imbalan apapun terdengar sangat berlebihan, namun kenyataannya, mata Siang Zun berbinar. Dia sama sekali tidak merasa seperti itu. Benda aneh ini bukanlah benda biasa. Itu pasti ada hubungannya dengan rahasia 90 ribu tahun yang lalu. Mengeluarkan benda aneh itu setara dengan berbagi informasi. Informasi ini lebih dari cukup untuk melebihi imbalan apapun. Saudara Yang, tolong bicara. Siang Zun segera berkata, pertama, kamu pasti satu-satunya yang mengetahui hal ini selama setahun. Aku tidak bisa mengungkapkannya kepada siapapun, tidak peduli siapa mereka. Fu Yang berkata, kedua, Anda tidak dapat menanyakan informasi apapun terkait benda aneh ini. Anda hanya dapat mendiskusikan benda aneh itu sendiri. Mendengar perkataan Fu Yang, Siang Zun terkejut, namun matanya langsung berbinar. Dengan mengajukan kondisi seperti itu berarti benda aneh ini bukanlah benda biasa. Dia segera menganggup dan berkata, saudara Yang, jangan khawatir. Saya menyetujui kedua syarat tersebut. Karena mereka sudah ada di sini, Fu Yang tidak akan ragu untuk mengeluarkan benda aneh itu setelah Siang Zun menyetujui persyaratannya. Dia mengaktifkan cincin interspatialnya, dan seberkas cahaya muncul. Segera, sebuah benda aneh muncul di atas meja. Siang Zun segera memfokuskan pandangannya pada benda aneh ini. Panjangnya sekitar 2 chi, dan permukaannya halus tetapi tidak beraturan. Saat Siang Zun merasakan aura benda aneh ini, tubuhnya bergetar. Atribut Petir Petir adalah atribut paling kuat dari klan Siang. Atribut petir biasa secara alami tidak akan menyebabkan Siang Zun bereaksi seperti ini. Alasan mengapa Siang Zun terkejut adalah karena kekuatan atribut petir ini. Kekuatan Siang Zun sungguh tak terduga. Dia segera menilai atribut petir yang dikeluarkan oleh benda aneh ini. Meski tidak sekuat petir azure 4 jalur, atribut itu jauh melampaui atribut petir lain yang pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan dibandingkan dengan petir azure 4 jalur, atribut petir ini tidak jauh lebih lemah. Itu benar. Ini adalah pertama kalinya Siang Zun melihat atribut petir yang memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan atribut pamungkas. Makna ini saja sudah cukup untuk mengejutkannya. Siang Zun segera melihat ke arah Fuyang. Pantas saja Fuyang datang kepadanya untuk mempelajari benda aneh ini. Dia masih sangat bingung. Bagaimanapun, hubungan Fuyang dengan Li Bei Feng dan Gao Yu yang lebih baik. Jadi inilah alasan mengapa dia mendatanginya lebih dulu. Siang Zun segera melangkah ke meja dan melihat benda aneh ini dari dekat. Dia dengan hati-hati merasakan kekuatan yang datang dari benda aneh ini, tapi hal ini tidak mengurangi keterkejutannya. Sebaliknya, hal itu membuatnya semakin terkejut. Bahkan mata Siang Zun dipenuhi rasa tidak percaya. Dia segera menoleh untuk melihat Fuyang. Saudara Yang, bolehkah saya menyentuh benda aneh ini? Tanya Siang Zun. Tentu saja, kata Fuyang, tetapi benda aneh ini akan meledak. Meskipun tidak akan melukai kita, kita tetap harus berhati-hati. Selama Anda tidak merusaknya, Anda bisa melakukan apa saja. Oke, Siang Zun menganggup dan segera melanjutkan melihat benda aneh di atas meja. Dia perlahan mengangkat tangannya dan perlahan-lahan mendekat sampai keduanya menutupi benda aneh itu. Siang Zun tidak berani melepaskan petir hijau empat saluran secara langsung dan membiarkan kekuatannya meresap ke dalamnya. Dia khawatir benda aneh ini tidak akan mampu menahan dampak dari kekuatannya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah membiarkan atribut petir benda aneh itu langsung masuk ke tangannya. Ia tidak perlu melalui ruang atau kekuatan apapun untuk mencegahnya memengaruhi persepsinya. Yang benar-benar mengejutkan Siang Zun adalah seiring berjalannya waktu, dia benar-benar merasakan sedikit keakraban dari atribut petir. Dan atribut yang dia rasakan secara alami adalah petir hijau empat saluran. Benar sekali, atribut petir ini sebenarnya memiliki jejak petir hijau empat saluran. Mirip, tapi dari segi petir, masih sangat berbeda. Meskipun keduanya merupakan atribut petir, keduanya bukanlah jenis kekuatan yang sama. Tetapi jika memang itu masalahnya, mengapa dia merasakan sedikit keakraban? Hal ini membuat Siang Zun sangat bingung. Setelah berkultivasi ke alam Raja Surgawi selama ribuan tahun, ini adalah pertama kalinya Siang Zun merasakan kejutan seperti itu. Tanpa diragukan lagi, benda aneh ini pastinya bukan berasal dari klan Siang. Klan Siang tidak memiliki koleksi seperti itu. Dengan kata lain, benda aneh ini entah berasal dari alam atau berasal dari orang lain. Siang Zun menoleh untuk melihat Fu Yang. Dia mengerutkan bibirnya, dia ingin menanyakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia menelan semua pertanyaannya. Siapa yang menyuruhnya berjanji pada Fu Yang bahwa dia tidak akan bertanya apapun tentang benda aneh ini? Kini, dia malah menyesali janjinya. Dia merasa seperti akan mati lemas. Siang Zun terus melihat benda aneh itu dan merasakan energi petir di dalamnya. Panjangnya hanya dua kaki, tapi Siang Zun bisa merasakan dampak yang sangat serius. Dia tidak perlu berpikir terlalu keras tentang hal itu. Dia sudah bisa memikirkan beberapa konsekuensi yang sangat serius. Jika ada banyak benda aneh ini, itu mungkin akan mempengaruhi status petir hijau empat saluran. Meski masih belum bisa dibandingkan dengan petir hijau empat saluran, senjata, mekanisme, dan peralatan pertahanan yang diciptakan dari benda aneh ini masih sangat kuat. Ini mungkin sangat mempengaruhi status klan Siang. Biasanya, delapan atribut utama semuanya dimonopoli oleh klan Hachiko. Seharusnya tidak ada kekuatan apapun di dunia luar yang bisa menandingi mereka. Tapi benda aneh ini ada tepat di depannya. Hal itu membuat Siang Zun merasakan bahaya yang sangat serius. Tidak peduli apa, dia harus mencari tahu apa kekuatan benda aneh ini. Dan, bagaimana hubungannya dengan petir hijau empat saluran? 4127 Tiga hari kemudian, itu juga merupakan hari keempat Luan berkultivasi sendirian di planet ini. Namun, planet tempat dia berada saat ini bukan lagi planet akuamarin yang hanya diketahui oleh dia dan Fuyu. Alasan meninggalkan planet ini sangat sederhana. Itu sangat indah, dan itu juga rumah mereka. Ketika Luan benar-benar mulai berkultivasi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemungkinan besar dia akan menyebabkan kerusakan pada planet ini. Dia tidak ingin menghancurkan planet ini, juga tidak ingin menyebabkan kerusakan nyata pada planet ini. Jadi, dia pindah ke planet lain. Tentu saja, planet ini juga merupakan planet mati, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Selain itu, itu berada dalam wilayah Klan Fu. Fuyu juga tahu bahwa dia telah datang ke planet ini. Saat ini, dia sedang duduk dengan sangat tenang di tanah. Namun, bukan berarti tidak ada perubahan. Seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan. Dari luar, mustahil melihat tubuhnya. Seseorang hanya bisa melihat bola kegelapan yang diameternya sekitar lima kaki. Dalam empat hari ini, sumber indera ketuhanan Luan yang terluka parah telah pulih sepenuhnya kemarin. Ini secara alami bukanlah kecepatan pemulihan orang normal, tetapi kecepatan pemulihan sumber indera ketuhanan yang telah berubah menjadi kegelapan. Jika itu adalah guru surgawi tingkat sembilan lainnya, apalagi beberapa hari, mereka bahkan tidak akan dapat pulih dalam beberapa bulan. Paling tidak, mereka membutuhkan waktu beberapa tahun. Namun, Luan hanya membutuhkan waktu tiga hari untuk pulih sepenuhnya. Ini semua karena kegelapan. Selama tiga hari pertama, Luan tidak melakukan apapun. Dia telah mengintip ke dalam dirinya sendiri, membiarkan sumber indera ilahi membuka matanya. Ia dengan cermat mengamati proses pemulihan tubuhnya, termasuk proses pemulihan lautan kesadarannya. Bagi Luan, hasil kesembuhan tidaklah penting. Prosesnya adalah yang paling penting. Hal ini memungkinkan dia untuk secara pribadi merasakan kekuatan-kekuatan kegelapan, serta pemulihan bertahap dari sumber indera ketuhanan yang paling misterius. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Bagaimanapun, Luan tidak ingin mengalami cedera seperti itu lagi. Setelah tiga hari mengintip ke dalam dirinya sendiri, sumber indera keilahiannya secara pribadi menyaksikan bagaimana tubuhnya dipulihkan. Hal ini memungkinkan Luan akhirnya memahami beberapa hal dan mengalami beberapa prosesnya. Tubuhnya sudah bisa mengendalikan kekuatan kegelapan, dan sens spiritualnya juga bisa memobilisasi kekuatan kegelapan sampai batas tertentu. Dan kali ini, pemahaman Luan tentang asal mula rasa spiritual telah meningkat pesat. Dia tidak tahu seperti apa spirit sens origin orang lain, dan dia tidak bisa membuat penilaian berdasarkan pengalamannya sendiri, karena spirit sens origin miliknya sangat istimewa dan tidak bisa dibandingkan. Namun, dia sudah bisa mengetahui beberapa karakteristik asal rasa ilahi dan membuat kesimpulan. Kali ini, ketika pertahanan permukaan asal kesadaran spiritual dipulihkan, ia sekali lagi kembali ke tampilan aslinya, tetapi Luan dapat dengan jelas melihat bahwa ini hanyalah permukaannya saja. Setelah menghilangkan pertahanan, interiornya masih gelap, yang berbeda dari divine sense origin yang lain. Meskipun Luan belum melihat banyak sumber kesadaran spiritual, memang terdapat perbedaan besar. Dia tidak tahu apakah asal rasa spiritualnya selalu seperti ini, atau telah berubah setelah kejadian ini. Setelah mengamati proses penyembuhan selama tiga hari, ia langsung datang ke sini dan mulai melakukan eksperimen berdasarkan pemahamannya sendiri. Eksperimen Luan adalah Penerapan kekuatan rasa spiritual, dalam arti terbesar, adalah serangan rasa spiritual. Dia hanya melihat dua orang dengan mata istimewa, satu adalah istrinya, dan yang lainnya adalah Lihan. Mata Fuyu dan Lihan benar-benar berbeda, namun mereka memiliki satu ciri, yaitu serangan sense spiritual mereka sangat kuat, termasuk kemampuan mengeluarkan ilusi yang sangat kuat. Luan secara pribadi pernah mengalami ilusi kedua orang itu, dan keduanya dengan mudah mengalahkannya dengan ilusi. Tak perlu dikatakan lagi, ilusi istrinya membuatnya sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi. Pada saat itu, dia bahkan tidak menggunakan ilusi berskala besar dan dia sudah dikalahkan. Jelas sekali, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan aslinya. Ilusi Lihan segera menempatkannya di alam semesta yang luas, penuh dengan kekuatan kematian, dan banyak bintang yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat itu, dia membutuhkan lebih dari 20 napas untuk keluar dari ilusi, 20 napas sudah cukup bagi pihak lain untuk membunuhnya berkali-kali. Terlebih lagi, dari keadaan Lihan, dia mungkin tidak menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Mata khusus Fuyu dan Lihan sama-sama memiliki serangan rasa spiritual yang kuat, karena itu, Luan selalu bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa melakukannya. Meskipun hanya ada sedikit orang dengan mata khusus dalam sejarah, kecuali dia dan Fuyu, jumlah orang dengan mata khusus tidak melebihi jumlah jari di satu tangan. Jumlah yang kecil menyebabkan tidak cukup data untuk dianalisis dan dibandingkan, tetapi Luan percaya bahwa indra spiritualnya memiliki banyak atribut khusus, dia dapat memiliki atribut kematian, dia dapat memiliki atribut kiabadi, dan dia juga dapat memiliki atribut gelap, jadi kenapa dia tidak bisa menggunakan serangan sense spiritual yang kuat seperti kedua wanita itu. Serangan sense spiritual Luan hanya bisa membuat pihak lain jatuh ke dalam kegelapan, tapi waktu pemenjaraannya tidak lama. Hanya ketika dia dekat dia dapat menciptakan peluang tertentu untuk dirinya sendiri, dan pihak lain dapat dengan cepat membebaskan diri. Kondisinya sangat keras, sehingga tidak menjadi sarana utama pertarungan jarak dekat Luan. Dia percaya jika Fuyu berada dalam pertarungan jarak dekat, ilusi akan menjadi kekuatan yang paling menakutkan bagi musuh, dan dia juga ingin memiliki kekuatan semacam ini. Setelah seharian pemujian, Luan benar-benar membuat beberapa kemajuan, meskipun dia tidak berhasil. Kunci kemajuan ini adalah matanya. Mata terhubung langsung ke lautan kesadaran, yang berarti kecepatan pelepasan rasa spiritual dari mata jauh lebih cepat daripada posisi lainnya. Hanya ada satu pintu menuju lautan kesadaran. Bahkan jika seseorang membuat banyak pintu dengan mengubah lautan kesadaran, pintu terbesarnya pastilah matanya. Karena itu, banyak serangan rasa spiritual dilepaskan dari mata. Tentu saja, kecuali klan dewa misterius. Luan tidak memiliki kemampuan klan dewa misterius, jadi tentu saja matanya adalah fokus utama. Namun, rasa spiritualnya berbeda dari orang biasa. Mungkin karena, teknik roh primordial kingfu, indera spiritual Luan juga memiliki kemampuan spasial. Kalau tidak, dia tidak bisa menggunakan kekuatan sens spiritual untuk membangun lautan kesadarannya. Dalam proses memulihkan asal indera spiritualnya, Luan fokus mengamati hubungan antara kekuatan spasial dan asal indera spiritual. Lagi pula, cara terbaik untuk menganalisis hal yang sama sekali tidak dapat dipahami adalah dengan memasukkan ide Anda sendiri dan mencobanya. Fakta membuktikan bahwa upaya Luan benar. Serangan sens spiritual yang normal adalah melepaskan kekuatan sens spiritual dari mata dan mengalir ke tubuh lawan. Yang terbaik adalah menuangkannya ke dalam lautan kesadaran lawan, dan cara terbaik adalah menuangkannya melalui mata musuh. Ini adalah cara paling langsung dan paling tidak boros dalam menggunakan rasa spiritual. Namun, dalam proses pertarungan jarak dekat, tidak banyak kesempatan untuk saling memandang. Selain itu, ia cepat berlalu dan sangat sulit ditangkap. Kali ini tidak cukup bagi serangan sens spiritual pada mata untuk melewati jalur dan langsung memasuki mata lawan. Oleh karena itu, perlu menggunakan kekuatan spasial. Indera spiritual memiliki kekuatan spasial, yang merupakan kemampuan yang sangat dihargai oleh Luan. Terlebih lagi, dia tidak memperlakukan kekuatan gelap dari rasa spiritual sebagai kekuatan spasial biasa, karena tujuannya adalah membiarkan rasa spiritualnya memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan spasial untuk menyerang di ruang yang kacau. Sederhananya, bahkan di ruang yang kacau, dia bisa segera mentransfer serangan sens spiritualnya ke mata lawan dan memasukinya. Jika dia benar-benar bisa melakukan ini, dia bisa menyelesaikan banyak masalah sekaligus. Misalnya, lawan tidak perlu menatap langsung ke matanya. Dia bisa langsung mentransfer serangan sens spiritualnya ke mata lawan, tidak peduli kemanapun lawan memandang. Namun, itu terlalu sulit untuk dilakukan. Kegelapan indera spiritual dan kekuatan gelap di tubuh tampaknya agak berbeda, atau kemampuan utama yang mereka tunjukkan berbeda. Pada hari kultivasi, Luan mencoba membiarkan indera spiritualnya melewati ruang yang kacau, tetapi itu terlalu sulit untuk dilakukan, dan dia tidak berhasil setelah percobaan berulang kali. Oleh karena itu, Luan siap mencari cara lain, menggunakan kekuatan gelap di tubuhnya untuk mentransfer serangan sens spiritualnya ke tubuh atau mata lawan. Ini adalah rute yang memungkinkan. Namun, saat dia sedang meneliti kelayakan metode ini, Luan tiba-tiba menemukan situasi lain, yaitu tubuhnya telah mengalami perubahan. Mungkin karena guntur dan kilat menyebabkan kehancuran total pada tubuhnya, hal itu membuat tubuhnya hampir beregenerasi secara mendasar. Dalam hal ini, kekuatan gelap di tubuh Luan menjadi lebih jelas, dan Luan dengan jelas merasakan persepsinya tentang tubuhnya lebih dalam dan jelas. Karena itu, Luan segera memilih untuk duduk dan membiarkan persepsinya mengintip ke dalam tubuhnya sebanyak mungkin, seperti terakhir kali dia berkultivasi, untuk melihat apakah dia bisa mencapai level yang lebih dalam. Fakta membuktikan bahwa Luan berhasil. 4.128 Kali ini, proses Luan mencapai ruang gelap jauh lebih mudah dari sebelumnya, jauh lebih mudah. Apalagi alasan kemudahan ini bukan karena perubahan sepihak pada tubuhnya, tapi juga terkait dengan perubahan sens spiritualnya. Perubahan dalam rasa spiritualnya memungkinkan rasa spiritual Luan mencapai tingkat yang lebih tinggi, jauh melebihi apa yang seharusnya berada di alam normal. Ditambah dengan perombakan tubuhnya, introspeksi Luan terhadap tubuhnya menjadi lebih mudah. Ketika dia mencapai level sebelumnya, Luan dengan jelas merasakan bahwa indra spiritualnya masih memiliki kelonggaran, jadi dia terus melakukan introspeksi, ingin melangkah lebih jauh dalam kekuatan gelap. Luan mampu melangkah lebih jauh, dan jarak yang ditempuhnya tidaklah kecil, namun meski begitu, persepsinya masih berada dalam ruang gelap yang luas dan tidak melihat apapun. Meski tidak menemukan sesuatu yang baru, Luan tidak segera menarik indra spiritualnya, melainkan terus menuangkan indra spiritualnya ke kedalaman introspeksi. Rasa spiritual dapat dikonsumsi, dan bahkan Luan tidak tahu akan menjadi seperti apa rasa spiritual yang dikonsumsi tersebut. Itu seperti kekuatan yang hilang tanpa alasan. Karena semakin banyak indra spiritual yang dikonsumsi di ruang gelap, sedikit demi sedikit, Luan akhirnya merasakan perubahan. Itu bukanlah perubahan di ruang gelap, juga bukan perubahan di lautan kesadarannya, melainkan perubahan pada tubuhnya. Luan tiba-tiba merasa agak kedinginan. Tapi pilek ini bukan flu biasa. Dalam kegelapan yang menyelimuti tubuhnya, Luan bahkan mengangkat tangannya untuk menyentuh tubuhnya, namun dia tidak terlalu merasakan tubuhnya menjadi dingin. Tapi rasa dingin ini nyata dan bukan sesuatu yang dibayangkan Luan. Seiring berjalannya waktu, rasa dingin ini menjadi semakin jelas. Luan saling berpegangan tangan dengan kedua tangan, merasakan suhu tubuhnya, tapi sebenarnya tidak ada perubahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Rasa dingin ini sangat kentara, namun tidak ada perubahan pada tubuhnya, lalu dari mana datangnya rasa dingin ini? Hingga saat ini, rasa dingin tidak menyebabkan banyak ketidaknyamanan, juga tidak menyebabkan perubahan nyata pada tubuhnya. Jadi, Luan tidak berhenti. Sebaliknya, dia menggunakan sedikit akal ilahi yang tersisa untuk secara paksa mempertahankan penglihatan batinnya, membiarkan rasa dingin semakin kuat. Luan memejamkan mata, merasakan tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya terasa semakin dingin. Tiba-tiba, Luan menyadari bahwa rasa dingin ini berbeda dari rasa dingin biasanya. Rasa dingin seperti ini sepertinya tidak tercermin pada suhunya, tetapi terutama pada konsepnya. Itu adalah semacam konsep yang dingin. Seperti konsepsi artistik yang meiren yang membuat orang merasa kedinginan, namun nyatanya suhunya tidak menjadi dingin. Meski berbeda dengan rasa dingin yang dirasakan Luan sekarang, Luan lambat laun menegaskan bahwa rasa dingin yang dirasakannya memang berasal dari konsepsi artistik. Konsep ini adalah semacam rasa dingin yang sepi. Seolah-olah seseorang ditempatkan di alam semesta tanpa akhir, tidak dapat melihat bintang apapun, tidak dapat melihat cahaya apapun, seperti orang yang tenggelam yang tidak dapat melihat harapan apapun. Seolah-olah semua yang dia lakukan tidak ada gunanya, dan semua yang dia lakukan hanyalah membuang-buang energi. Luan dapat dengan jelas merasakan konsepsi artistik ini dan bahkan dapat melihat pemandangan ini. Seolah-olah dia berada di alam semesta yang luas ini. Namun, Luan tidak takut sama sekali, karena dia tidak akan mengacaukan konsepsi artistiknya dengan kenyataan. Dia hanya peduli kenapa menjadi seperti ini. Itu hanya perasaan rohaninya, bagaimana bisa ada perasaan seperti itu. Perasaan spiritual Luan menjadi jauh lebih kuat, tetapi tingkat introspeksi ini tidak dapat bertahan lama. Segera, dia tidak bisa bertahan dan segera berhenti melakukan introspeksi. Dia secara naluriah membuka matanya. Saat dia membuka matanya, ada kegelapan di depannya. Tentu saja, kegelapan ini hanyalah kekuatan gelapnya sendiri. Tidak ada kecelakaan. Namun, tubuh Luan bergetar hebat, dan kemudian seolah-olah dia benar-benar diam, melihat kegelapan yang memenuhi tubuhnya. Untuk sesaat, dia sepertinya memahami sesuatu. Kegelapan di mata Luan sepertinya menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Bahkan ketika dia tidak siap, dia tiba-tiba duduk diam dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Galaxy Roh, Klan Ning Di barat daya kota raja, di halaman yang luas, Jiang Xiao sedang duduk di istana, mengutak atik beberapa kerajinan tangan karena bosan. Ada juga beberapa hal menyenangkan untuk menghabiskan waktu. Namun, saat ini, dia sama sekali tidak tertarik dan hanya mengutak atik mereka secara tidak sadar. Sejak menikah dengan Ning Klan, dia hanya kembali ke Jiang Klan sekali dan hanya tinggal selama sehari. Meskipun tidak ada aturan yang melarangnya pulang, bagaimanapun juga, dia telah menikah dengan Ning Klan. Bukan berarti tidak ada aturan dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Belum lagi hal itu akan berdampak buruk pada Ning Klan, bahkan Jiang Klan tidak berani membiarkannya pulang sepanjang waktu. Kalau tidak, Ning Klan akan berpikir terlalu banyak. Ning Ji juga sedikit sibuk, tapi dibandingkan dengan anak-anak Klan lain, dia memang lebih santai. Ning Ji sangat baik padanya. Dia tidak menolak karena pernikahan. Kapanpun dia ada waktu luang, dia akan datang menemaninya dan memikirkan berbagai cara untuk membuatnya bahagia. Ning Ji tahu bahwa Jiang Xiao terbiasa tinggal di luar. Pasti sangat tidak nyaman untuk datang ke Ning Klan dengan peraturan yang ketat, tapi ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bahkan dia tidak bisa mengubah peraturan. Namun, yang tidak disangka Ning Ji adalah istrinya telah memikirkan pria lain di dalam hatinya. Di mana Cusing? Ini adalah pertanyaan yang paling dipikirkan Jiang Xiao. Itu juga kalimat yang paling banyak muncul di lautan kesadaran Jiang Xiao. Terakhir kali mereka bertemu sangatlah singkat. Sejak terakhir kali mereka berpisah, enam hari telah berlalu, lebih dari lima hari. Luan berkata bahwa dia akan datang setiap lima hari sekali. Kemarin, dia masih menantikannya. Dia tidak menyangka Luan tidak datang sama sekali. Dia telah menunggu satu hari dengan sia-sia. Pria ini sudah terlalu sering mengecewakannya dan membuatnya terlalu menderita. Tapi entah kenapa, setiap kali dia memutuskan untuk melepaskannya, dia tidak bisa. Jalang Jiang Xiao bahkan menggunakan kata ini untuk menggambarkan dirinya, tapi dia tetap tidak bisa mengubahnya. Sambil memikirkan tentang Luan, dia tidak diragukan lagi mengutak-atik hal-hal di depannya. Jiang Xiao bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Saat ini, beberapa suara tiba-tiba datang dari luar. Ketika pintu dibuka, Jiang Xiao terkejut saat bangun. Jiang Xiao mendongak dan melihat seorang pria masuk ke kamarnya. Itu tidak lain adalah suaminya, Ning Ji. Xiao Er, melihat istrinya, Ning Ji jelas sangat senang. Dia datang ke sisi istrinya dan duduk. Melihat deretan benda yang mempesona di atas meja, dia berkata, bagaimana kabarnya? Menarikkah aku membawakanmu ini? Jiang Xiao melihat barang-barang di tangannya dan barang-barang di atas meja. Dia memaksakan dirinya untuk mengungkapkan senyuman dan berkata, menarik. Itu bagus. Ning Ji berkata dengan gembira, tapi dia tidak melepas mantelnya. Ini berarti dia tidak kembali untuk beristirahat, tetapi mencari Jiang Xiao untuk sesuatu. Suami dan istri tidak bertele-tele, jadi dia langsung bertanya, benar, di mana Cu Sing itu? Kenapa aku tidak melihatnya akhir-akhir ini? Mendengar Ning Ji tiba-tiba menyebut Cu Sing, Jiang Xiao sedikit terkejut. Dia memandang Ning Ji dan bertanya, dia seharusnya masih berkultivasi dalam pengasingan. Mengapa kamu tiba-tiba menyebut dia? Tentu saja ada sesuatu yang aku butuh bantuannya. Ning Ji sedikit cemas saat mendengar ini. Dia berkata, sejujurnya, saya tidak mempercayai siapapun dari klan Ning. Saya hanya mempercayai orang-orang Anda. Bisakah Anda mengirim seseorang untuk menemukannya? Jika dia baik-baik saja, minta dia segera kembali. Saya benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak Jiang Xiao dapat melihat bahwa Ning Ji sangat cemas. Dia secara alami tidak bisa mengontrol kapan Cu Sing akan kembali. Kalau tidak, dia pasti sudah lama meminta Cu Sing kembali. Dia hanya bisa berkata, saya akan mengirim seseorang untuk menemukannya, tetapi saya tidak yakin di mana dia berkultivasi. Jika dia dapat ditemukan, saya akan memintanya untuk kembali. Oke, Ning Ji tersenyum bahagia dan berkata, seperti yang diharapkan dari istriku. Kamu mendukungku lebih dari siapapun. Tentu saja, Jiang Xiao tersenyum. Tentu saja, itu untuk menyenangkan Ning Ji. Bagaimanapun, Ning Ji memperlakukannya dengan sangat baik. Karena dia sudah menjadi istrinya, dia harus berdiri di sisinya. Masih ada yang harus kulakukan. Aku akan kembali menemanimu segera setelah aku selesai. Ning Ji berdiri dan berkata, jangan lupa meminta Cu Sing datang. Ini masalah yang sangat penting. Ning Ji berulang kali mengingatkannya dan bahkan datang menemuinya untuk masalah ini. Ini cukup untuk menunjukkan pentingnya masalah ini. Setelah Ning Ji pergi, Jiang Xiao juga menarik nafas dalam-dalam dan berdiri dari kursi. Dia menemukan Cu Sing, tapi setidaknya masalah Ning Ji memberinya alasan untuk kembali ke klan Jiang, memungkinkan dia meninggalkan klan Ning selama sehari untuk bermain. 4129 Dua hari kemudian, di sungai Bintang Surgawi. Luan masih menjadi bintang dan belum pergi. Namun, pada saat itu, lingkungannya benar-benar berbeda dari dua hari lalu. Meski masih duduk bersila, kini ia duduk bersila di udara. Dengan dia sebagai pusatnya, lebih dari 10 mil daratan telah hilang tanpa jejak. Entah itu di lubang yang dalam atau di langit, sekarang dipenuhi kegelapan pekat. Luan berada di tengah kegelapan yang luas ini, dan dia tampak sangat kecil dibandingkan dengan jarak 10 mil di sekitarnya. Luan duduk dengan mantap di udara. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan gelombang energi gelap muncul lagi. Ledakan Energi gelap keluar dari tubuh Luan, membentuk area seluas sekitar 10 ribu kaki. Di saat yang sama, Luan tidak berhenti mengendalikan energi gelap. Tangan kanannya bergetar, dan tiba-tiba, kegelapan dalam jarak 10 ribu kaki berubah. Dalam jarak 10 ribu kaki, api suci sembilan surga muncul. Meski tidak banyak, hanya percikan api suci sembilan surga yang tersebar, itu memang api suci sembilan surga. Kuncinya adalah, api suci sembilan surga tidak dilepaskan dari garis keturunan Luan. Itu diubah dari energi gelap. Benar, di bawah kendali Luan, sebagian dari energi gelap diubah menjadi api suci sembilan surga. Meskipun itu hanya sebagian kecil dan tidak dapat digunakan sebagai serangan, itu masih merupakan terobosan besar bagi Luan. Luan tidak berhenti mengendalikannya. Dia mengerahkan energi gelap lagi, dan pecahan es muncul di deep ice. Mereka juga bertransformasi, namun jumlahnya masih sangat kecil. Kemudian, dia mengendalikan energi gelap untuk mengubahnya menjadi energi abadi tertinggi dan kekuatan kematian. Semuanya berhasil, tetapi jumlahnya masih sangat kecil. Namun, betapapun menyedihkannya, Luan telah berhasil. Luan membuka matanya, mata gelapnya dipenuhi ekstasi yang tak bisa disembunyikan. Langkah pertama. Ini adalah langkah nyata pertamanya menuju tujuannya. Luan sangat senang, melihat empat atribut utama dalam energi gelap, dia akhirnya melihat harapan, roh. Dalam imajinasinya, roh adalah dasar dari segala kekuatan. Roh bisa diubah menjadi semua kekuatan. Meskipun kekuatan kegelapan memungkinkan dia melihat jalan spiritualitas, kekuatan kegelapan masih belum mampu bertransformasi menjadi empat atribut tertinggi. Sekarang dia terus-menerus mengintip ke dalam tubuhnya, serta kegelapan di divine sense origin-nya, dia merasa seolah-olah lapisan kekuatan yang lebih dalam di dalam tubuhnya sedang dikembangkan. Kekuatan kegelapan menjadi lebih mendalam dari sebelumnya, dan dibawa eksperimen terus-menerus, dia akhirnya mencapai kondisi ini. Dalam dua hari terakhir, dia telah melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya, dan situasi saat ini adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Baginya, ini adalah terobosan besar pertama dalam kekuatan kegelapan. Kekuatan kegelapannya tidak hanya membuat terobosan, tapi kekuatannya juga meningkat sekali lagi, dan cukup banyak. Itu merupakan lompatan besar ke depan. Jika alam sebelumnya setara dengan tahap awal dari tahap tengah tingkat surga, maka alamnya saat ini setara dengan tahap awal dari tahap tengah dari tahap tengah tingkat surga, atau bahkan sangat dekat dengan tahap tengah. Bagi prajurit tingkat surga, ini adalah langkah yang sangat besar. Sebagian besar prajurit tingkat surga tidak akan pernah mampu melewati tingkat kultivasi sebesar itu dalam sekali jalan sepanjang hidup mereka. Mereka bahkan mungkin tidak dapat melakukannya beberapa kali. Tapi, Luan yang melakukannya. Perasaan peningkatan wilayahnya sangat luar biasa, dan itu juga membuat Luan sangat bahagia. Hal ini memungkinkan dia mengambil langkah lain untuk dapat melindungi istrinya. Apapun yang terjadi, dia harus berkultivasi lebih cepat agar dia bisa berbuat lebih banyak untuk istrinya. Dua hari telah berlalu di sini, dan setelah upaya terus-menerus, dia hanya dapat melakukan banyak hal dengan wilayahnya saat ini. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia mungkin perlu mencapai alam yang lebih tinggi, jadi Luan tidak terus berkultivasi tanpa tujuan. Peluang seperti ini jauh lebih besar daripada hasil budidaya. Apalagi dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia tidak bisa membuang waktu di sini. Luan berdiri tegak dan segera meninggalkan bintang melalui transfer spasial. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Sungai bintang surgawi, bintang abadi. Luan kembali ke rumah lebih dulu. Dia telah pergi tidak lama setelah dia kembali terakhir kali, dan dia tahu mereka pasti sangat khawatir. Sebagai seorang suami, ia tidak bisa membiarkan istrinya selalu khawatir dan cemas, sehingga ia makan siang bersama ketujuh wanita tersebut. Luan tidak memberi tahu ketujuh wanita itu tentang bahaya yang dia hadapi, tetapi menekankan peluang yang dia temui dan terobosan di wilayahnya. Mengetahui bahwa ranah suaminya semakin kuat, ketujuh wanita itu sangat bahagia, namun mereka tidak melupakan kekhawatiran mereka karena kebahagiaan mereka. Tidak hanya Yao Yao, kecantikan Yang, dan Liu Yi, keempat wanita lainnya juga mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada kecantikan Yang, tapi itu saja. Tidak banyak orang yang mengetahuinya, dan Guru Ilahi, Permaisuri Ilahi, dan Su Yunyan tidak mau menyebarkan berita tersebut. Meski keempat wanita itu baru mengetahuinya kemudian, mereka masih sangat ketakutan. Tak satupun dari ketujuh wanita itu mampu menanggung akibat kehilangan Luan, dan mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Setelah menemani ketujuh wanita itu selama sekitar satu jam, Luan meninggalkan planet abadi dan menuju markas garis depan Klan Fu. Ketika Luan muncul di depan Fuyu, Fuyu segera menyadari bahwa wilayah Luan telah meningkat, dan dia dengan senang hati mengungkapkan senyuman. Cantik. Sangat cantik. Hanya Luan yang bisa melihat senyuman Fuyu, dan hanya dia yang tahu betapa indahnya pemandangan ini. Mata Fuyu yang berbintang tampak menjadi lebih cerah, dan setiap kali, jantungnya berdetak lebih cepat. Selamat, suamiku. Jarak antara kita semakin dekat. Fuyu tersenyum dan berkata, kamu juga bisa melindungi dirimu sendiri di sungai Spirit Star. Itu benar. Luan juga sangat senang, dan berkata, saya memang tidak berharap mendapat keuntungan sebanyak itu, dan itu melebihi ekspektasi saya. Apakah ada berita dari Spirit Race baru-baru ini? Tidak ada perubahan dalam Rasroh biasa, tapi aku tidak tahu tentang klan teratas, jadi aku hanya bisa mengandalkan suamiku untuk menyelidikinya. Fuyu berkata, sekarang, klan Hachiko, Semoku, dan klan Yansing terutama berfokus pada Ultralight Star Stream. Namun, kami bertemu dengan Raja Surgawi dari Rasroh dua kali di aliran bintang Ultralight, namun kedua belah pihak tidak bertarung, dan Raja Surgawi dari Rasroh segera pergi setelah bertemu dengan kami. Aliran bintang Ultralight. Oh benar, Luan tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, bagaimana dengan zat alternatifnya? Apakah ada hasilnya? Analisis alam Raja Surgawi terhadap zat alternatif seharusnya sangat cepat. Sudah lima hari, dan seharusnya sudah ada hasilnya sekarang. Fuyu berpikir sejenak, dan berkata, memang ada hasilnya. Ayah saya menemui kepala klan Siang untuk menganalisis zat alternatif bersama-sama, dan Siang Zun sangat mementingkan hal itu. Keduanya mempelajarinya bersama selama tiga hari, dan pada akhirnya Siang Zun sampai pada kesimpulan yang sangat mengejutkan. Suara Fuyu menjadi semakin dingin, menyebabkan hati Luan menegang, dan dia segera bertanya, kesimpulan apa? Fuyu memandang Luan dan berkata, kekuatan petir dalam zat alternatif ini mirip dengan petir hijau empat saluran, dan bahkan dari segi asal-usulnya, keduanya sangat mirip. Saat dia mengatakan ini, tubuh Luan bergetar, dan matanya melebar saat dia melihat istrinya dengan kaget. Apa maksudmu? Luan segera bertanya, asal yang sama. Benar, pada dasarnya itulah maksudnya. Fuyu berkata dengan suara serius, meskipun kedua atribut petir itu berbeda, dan atribut petir zat alternatif jauh lebih lemah daripada petir hijau empat saluran, Siang Zun percaya bahwa keduanya pada dasarnya sama, hanya perubahannya saja yang berbeda. Dengan kata lain, jika atribut petir dalam zat alternatif ini dimurnikan, dimurnikan, atau diubah dengan cara khusus, maka atribut tersebut dapat menjadi petir hijau empat saluran. Hai. Luan menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat bertanya, apakah kepala klansiang telah menemukan cara untuk mengubahnya? Belum. Fuyu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tapi dia telah mencarinya. Namun, atribut petir yang disimpan dalam zat alternatif terbatas, dan dia tidak yakin apakah dia dapat menemukan cara untuk mengubahnya sebelum energinya digunakan. Ke atas. Namun, tidak penting apakah dia bisa menemukan cara untuk mengubahnya sepenuhnya. Yang penting adalah apakah dia dapat memverifikasi apa yang dia katakan. Sekalipun dia hanya bisa mengubahnya sedikit, atau mengubahnya ke level yang mirip dengan petir hijau empat saluran, itu sudah cukup. Lalu, Luan berkata dengan suara rendah, bagaimana jika perubahannya berhasil. Apa konsekuensinya? Jika itu benar-benar bisa diubah. Itu akan menjadi berita yang menggemparkan, tidak hanya bagi klan Siang, tetapi juga bagi seluruh klan Hachiko. Fuyu memandang Luan dengan mata berbintang dan berkata, ini berarti kekuatan klan Hachiko kemungkinan besar memiliki sumber. Itu bukanlah sesuatu yang kita kembangkan, dan itu bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Sama seperti bagaimana klan Sengoku memahami kiabadi dari kehidupan, dan klan Bintang memahami kekuatan ruang dari luar angkasa, atribut pamungkas dari empat klan utama pada dasarnya adalah sesuatu yang awalnya dimiliki Hanyu. Jika kita benar-benar dapat membuktikan bahwa atribut petir pada zat alternatif dapat diubah, itu berarti atribut pamungkas klan Hachiko aslinya ada di Hanyu. 4.130 Luan sangat terkejut saat mendengar itu. Dia bisa mengerti maksud istrinya. Kekuatan ruang ada di mana-mana. Klan Bintang yang telah menguasai kekuatan luar angkasa karena mereka memiliki fondasi di mana-mana. Tentu saja, menguasai kekuatan luar angkasa sangatlah sulit. Jika tidak, klan Bintang yang tidak akan menjadi satu-satunya klan yang menguasai kekuatan luar angkasa setelah 60 juta tahun. Demikian pula kehidupan ada di mana-mana. 80 juta tahun yang lalu, Sengoku memahami kiabadi di tempat dengan kekuatan hidup yang kuat. Mereka juga memiliki landasan material. Mengenai asal-usul 8 sifat utama, semua orang percaya bahwa ada landasan material. Bagaimanapun, 8 atribut utama dapat ditemukan di mana-mana. Klan Hachiko hanya berhasil memurnikan atribut dasar. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu yang dipikirkan semua orang. Memang ada landasan material, tetapi itu bukanlah landasan material yang ada di mana-mana seperti yang dipikirkan semua orang. Itu adalah landasan material yang mirip dengan benda asing. Kepala klan Siang, Siang Zun, tidak hanya kuat tetapi juga memiliki identitas khusus. Dia mewakili kekuatan tertinggi dari elemen petir dan tidak akan dengan santai mengungkapkan pendapatnya. Bahkan jika dia berkata demikian, ini sangat mungkin terjadi. Mendengar hal ini, Luan tiba-tiba gemetar. Dia segera menyadari sesuatu dan buru-buru bertanya, jika rahasia 90 ribu tahun terkait dengan asal-usul 8 atribut utama, maka klan Roh sangat ingin menemukan rahasia 90 ribu tahun karena mereka ingin mendapatkan bahan asal tersebut. Dan mencari cara untuk mengubahnya sehingga mereka juga dapat memiliki 8 atribut tertinggi. Melihat pertanyaan kaget Luan, sikap Fuyu tidak banyak berubah. Dia hanya memuji suaminya karena mampu memikirkan hal ini. Dia berkata, benar, ini memang hal yang paling mengkhawatirkan. Melihat sikap istrinya, Luan langsung mengerti bahwa ini jelas bukan angan-angannya. Klan Fu dan klan Siang mungkin juga curiga. Oleh karena itu, selain mencari tahu lebih banyak tentang sejarah 90 ribu tahun, saya harap Anda dapat memverifikasi keaslian masalah ini sebanyak mungkin. Anda juga dapat memastikan apakah klan Roh memiliki tujuan ini atau seberapa banyak yang mereka ketahui tentang 90 ribu tahun tersebut. Tahun Sejarah, Fuyu berkata, Ningji mungkin tidak berhak mengetahui hal-hal ini. Oleh karena itu, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk memperluas lingkaran sosialmu dan berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin mengetahui tentang masalah ini. Misalnya, Lu Lin. Ketika Luan mendengar ini, dia langsung mengerutkan ke Ning. Lu Lin adalah tuan muda dari klan Lu, dan dia berbeda dari tuan muda dari klan lainnya. Lu Lin sangat dihormati, dan informasi yang dia ketahui tidak ada bandingannya dengan Ningji. Namun, Lu Lin dan Ningji tidak banyak berinteraksi. Lu Lin pasti sangat sibuk. Bagaimana dia bisa menghubungi Lu Lin? Meski sulit, Luan tetap menganggup dan berjanji, saya akan melakukan yang terbaik. Tetapi keselamatan adalah yang utama. Fuyu berkata, Suamiku, jangan terlalu impulsif. Kita baru saja menemukan beberapa petunjuk. Tergesa-gesa membuat sia-sia. Ayo pelan-pelan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, kata Luan. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Spirit Galaksi Tanah Ningklan Di halaman di barat Dayaking City, susunan teleportasi tiba-tiba menyala, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luan. Dia tiba setelah Fuyu ini merias wajah, tapi suasana hatinya lebih serius dari sebelumnya. Ketika dia belum mendengar apapun tentang makhluk dunia lain, dia hanya punya satu tujuan datang ke sini. Tapi sekarang setelah dia mendengar tentang makhluk dunia lain, masih banyak hal yang perlu dia lakukan. Dia harus memikirkan apa yang ingin dilakukan oleh Spirit Rache. Ini adalah halaman Ning Ji dan Jiang Xiao. Luan tidak tahu apakah keduanya ada di sini, jadi dia berjalan menuju istana. Tapi saat dia mengambil beberapa langkah ke depan, pintu istana tiba-tiba terbuka. Berderit. Di balik pintu muncul Jiang Xiao. Jiang Xiao memandang Luan, dan Luan juga memandang Jiang Xiao. Dia sedikit terkejut saat mengetahui bahwa cara wanita ini memandangnya tidak benar. Mungkinkah ada masalah? Luan tidak berhenti. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju istana, dan segera sampai di depan pintu istana. Tidak ada pelayan di istana. Ketika Luan masuk ke dalam istana, pintu istana segera ditutup. Bang! Saat pintu ditutup, tubuh Jiang Xiao menerkam ke arah Luan. Mata Luan berkilat, dan dia segera menghindar untuk menghindari pihak lain menerkam ke dalam pelukannya. Dengan kekuatan Luan saat ini, Jiang Xiao secara alami akan merindukannya tanpa kejutan apapun. Nona Jiang, tidak, aku harus memanggilmu Nyonya Ning. Kamu sekarang adalah wanita yang sudah menikah, harap hargai dirimu sendiri. Luan berkata dengan dingin. Petik 2. Petik 2. Wajah Jiang Xiao memerah saat dia melihat ke arah Luan. Dia sangat bersemangat karena Cusing tidak datang selama delapan hari penuh, dan dia sangat merindukannya. Tapi semua perasaannya sia-sia, sikap Cusing tetap dingin seperti biasanya. Jiang Xiao tidak peduli tentang hal ini dengan Luan. Baginya, selama dia bisa melihat Luan, itu sudah cukup. Dia tidak marah. Sebaliknya, dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya pada Luan, kemana saja kamu hari ini? Ada yang harus kulakukan, kata Luan. Mengapa? Apakah terjadi sesuatu? Tidak. Jiang Xiao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Setelah ragu-ragu, dia berkata, aku terlalu bosan sendirian di sini, aku ingin kamu menemaniku. Jiang Xiao tidak menyembunyikan perasaan dan keinginannya, yang setara dengan mengakui kekalahan dari Luan. Namun, Luan tidak pernah berpikir untuk bersaing dengannya. Dia berkata, kalau begitu, kamu yang seharusnya mencari Ning Ji, bukan aku. Tepat ketika Jiang Xiao hendak mengatakan sesuatu, Luan melanjutkan. Dia tidak ingin melanjutkan topik ini dan berkata, apakah terjadi sesuatu dalam beberapa hari terakhir ketika saya tidak ada? Apakah ada yang datang kepadamu untuk bertanya tentang aku? Luan sangat khawatir Li Han akan mengirim seseorang untuk menanyakan tentangnya. Tapi Jiang Xiao sedikit bingung, karena Cusing telah menanyakan pertanyaan ini sebelumnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Pada saat ini, Jiang Xiao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera berkata, benar, Ning Ji datang mencarimu. Ning Ji. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini dan bertanya, mengapa dia mencariku? Saya tidak tahu. Dia tidak mengatakannya. Jiang Xiao berkata, tiga hari yang lalu, dia tiba-tiba datang mencarimu. Dia berkata bahwa dia mempunyai sesuatu yang sangat penting sehingga dia memerlukan bantuanmu. Tetapi kamu tidak ada, dan aku tidak tahu di mana menemukanmu. Luan mengerutkan ke Ning saat mendengar ini. Dia tahu bahwa hal yang Ning Ji ingin dia lakukan kemungkinan besar terkait dengan rahasia berusia 90 ribu tahun. Dia bertanya, ada apa? Dia tidak mengatakannya. Jiang Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mengatakan kepadanya bahwa Anda mengasingkan diri untuk berkultivasi. Saya tidak tahu di mana Anda berada. Tapi dia berkata bahwa dia akan mengirim seseorang untuk segera memberitahunya ketika kamu kembali. Apakah kamu ingin mengirim seseorang sekarang? Luan berpikir sejenak dan berkata, tentu. Jiang Xiao awalnya ingin berhubungan intim dengan Cusing sebentar sebelum memberitahunya tentang masalah ini. Namun, sikap Cusing membuatnya tidak berani melakukannya. Dia takut dia akan segera pergi seperti terakhir kali. Jiang Xiao membuka pintu dan berteriak keluar, teman-teman. Suara mendesing. Segera, sesosok tubuh muncul di depan istana. Dia membungkuk pada Jiang Xiao dan berkata dengan hormat, nyonya. Pergi dan beritahu Ning Ji bahwa orang yang dia tunggu telah kembali, kata Jiang Xiao. Baik nyonya. Orang itu segera pergi dan menghilang dari halaman. Jiang Xiao tidak tahu di mana Ning Ji berada. Bukannya dia tidak punya hak untuk mengetahuinya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Bahkan jika Ning Ji memberitahunya, dia akan lupa. Namun, bawahan Ning Ji tahu di mana dia berada. Kemarin, Ning Ji bertanya padanya apakah Cusing telah kembali. Jelas sekali dia sangat prihatin. Mari kita tunggu. Dia akan segera kembali, kata Jiang Xiao. Luan mengangguk lalu duduk bersama Jiang Xiao menunggu. Keduanya tidak duduk berdekatan. Selama proses tersebut, Jiang Xiao menatap Luan tanpa berkedip. Tatapan ini membuat Luan sangat gugup. Selama seseorang tidak bodoh, mustahil untuk tidak memperhatikan tatapan ini. Jika Ning Ji melihatnya, operasinya di klan Ning akan segera berakhir. Karena tidak punya pilihan lain, Luan hanya bisa menatap Jiang Xiao dan berkata dengan kesadaran spiritualnya, Nyonya Ning, bisakah kamu menahan pandanganmu? Bahkan jika kamu tidak ingin membantuku, bukankah kamu harus memikirkan dirimu sendiri? Dan klan Jiang. Mendengar kata-kata Luan, mata Jiang Xiao bergetar. Dia menundukkan kepalanya dan akhirnya menarik kembali pandangannya. Pada saat ini, aura datang dari luar, dan sesosok tubuh dengan cepat muncul di istana. Itu adalah Ning Ji. Melihat Ning Ji, Luan berdiri. Saat Ning Ji melihat Luan, matanya langsung berbinar. Dia segera melangkah maju dan berkata, Saudara Chu, kemana saja kamu hari ini? Kamu benar-benar membuatku menunggu lama. Saya sedang berkultivasi dalam pengasingan. Luan tidak tahan dengan antusiasme Ning Ji dan berkata, Bagaimana itu? Apakah Anda membuat kemajuan? Ning Ji bertanya dengan gembira. Untungnya, ada beberapa perbaikan. Luan berkata, Apakah ada sesuatu yang Tuan Muda Ning inginkan dariku? Iya, ada sesuatu yang mendesak yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku sangat cemas beberapa hari terakhir ini. Ning Ji tidak banyak bicara dan berkata, Saya ingin Anda membantu saya. Pergi dan lakukan sesuatu dengan orang-orang di klan Lu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!